Biar lanjut untuk SO yang kelas genap ya. Nah, jadi tadi aku diingetin sama temen aku. Kalau tahun lalu, Pak Diki tuh udah kode-kode gitu. Soalnya saya akan ambil-ambil dari yang ada di PPT. Jadi kita coba review PPT-nya sekilas aja gitu ya. Yang cepet-cepet. Jadi ini aku dari chapter 6. Yang atas aku delete-delete karena ya gampang gitu ya. Jadi kita langsung ke sini. Pokoknya kalau ketemu HALFA gitu ya. Jadi masih ingat HALFA apa? HALFA yaitu H yang ada. Dimana H yang berikatan dengan C. Lalu C-nya ada di sebelah karbonil. Oke, jadi namanya HALFA. Itu ya, itu HALFA gitu. Jadi dia bisa diambil panahnya ke atas, ke atas. Jadi kita punya apa? OH, ini O minus double bond R. Jadi O-nya bisa turun lalu nyerang siapapun gitu ya. Oke, nah ini contoh-contohnya. Misalnya ini kita nyerang ini. Kan nanti X-nya akan lepas gitu. Oke. Nih, langsung ke contoh. Mana pan-nya? Kok ilang? Pan-nya ilang. Apa sih? Oh iya, BTW di-recaud. Nih, ini contohnya. Oke. Kan dia punya HALFA tuh. HALF-nya pertama apa? Akan diambil gitu ya. Kan jadi negatif. Negatif akan menyerang. Biarnya lepas kelar gitu ya. Udah. Habis itu. HCL, H2O itu untuk hidrodisis ya. HIDROLISIS. Udah. Habis itu dipanasin, hilang CO2. Oke. Jadi mekanismenya gimana? Ini saya review aja. Kalau dia bisa kayak gini. Lalu gini. Ini kan tadi alkilnya yang panjang. Terserah lah berapa gitu ya. Ini ada OH. Jadi gimana? Masih inget? O-nya akan mengambil H. Jadi ini akan turun sebagai double bond gitu ya. Lalu ini akan copot ke sebelah. Lo naik. Oke. Gitu. Jadi sekarang kita punya apa? OH. Ini kan jadi double bond. Lalu ini jadi punya ikatan OH baru. Ya kan? Ini O, double bond. C. Ini kesono. Ya kan? Begitu dan sisanya. Lihat tuh. Jadi kan dia putus ya. Dia apa namanya? Ikatan CC-nya putus. Ini jadi CO2. Ini bisa tau. Tomer. Tau-tomer jadi apa? Tau-tomer ya balik jadi asam karboksilat lagi. Dan seterusnya. Oke. Ini produk kita yang ini. Terus yang kerennya lagi. Apa namanya? Kita bisa bikin siklit. Jadi ini hanya H-alpha nyerang dulu. Copot. Udah. Habis itu kan udah nempel. Nanti ini bisa ada H-alpha lagi. Ya kan? Ini H-alpha part 2. Diambil lagi. Terus nanti jadi negatif. Ini nyerang ujung 1 lagi. Maka dia jadi gini. Oke. Bisa diterima ya. Sama kalau kalian mau nanya apapun. Bebas gitu ya. Misalnya kalian. Saya belum ngerti yang ini. Mau tolong dijelasin lagi. Boleh. Silahkan. Bebas banget. Oke. Nah ini. Yang lucunya bisa kita. Apa? Sadi. Apa? Hidrolisis. Gimana caranya? NaOH. Panas. Lalu 2. Kita kasih. Eh jangan. Ini yang lucunya. Saya mau bikin ini. Apa namanya? Ini cuma lucu-lucuan aja ya. Ini bisa kita kasih Li Al H4. Ada yang ingat jadi apa? Kalau dikasih Li Al H4. Ada yang ingat gimana ester? Jadi kalau kita punya ester gitu ya. Oh. Oet. Lalu kan kita kasih H minus tuh ya. H minusnya akan menyerang. Oke. Naik. Turun. Lepas. Jadi kita punya apa sekarang? Punya Al. Eh ganti warna lah ya. Biar kelihatan. Misalnya kita jadi punya Al. Dehit. Al dehit. Oke. Sama H barunya disini. Terus ini bisa diserang lagi. Gitu ya. Di H nya bisa nyerang lagi. Naik lagi. Tapi kali ini udah selesai gitu loh. Dia cuma bisa jadi O minus. H nya ada 2 sekarang. Oke. Nah ini. Jadi kalau gitu. Kalau kita lanjutin. Kita jadi punya apa? Ada OH. Sama ada OH. Ya kan? Hasil hidrolisisnya. 1. 2. Lalu ini H+. Oke. Jadi kita punya kayak begini. Terus ini buat review kalian. Dan apakah kalian ingat? Bisa kita kasih SOCl2. Ada yang tahu SOCl2 gunanya buat apa? Ngubah OH jadi CL. Di CL. Nah ini. Kalau kalian sadar. Ini bisa kita kasih sama ini lagi. Apa namanya? Gini. Lalu aku kasih gini lagi. Jadi kalau kita kasih gini. Ini jadi apa? H minus. Ya kan? H minus. Dia bisa menyerang. Lepas. Lalu kan ini tadi ada 2 H kan? Jadi dia bisa minus nyerang lagi. Oke. Jadi sekarang kita bisa. Yang lucunya dia bisa jadi apa namanya? ETO. Lalu ini. Nempel sekali lagi. Ya kan? Jadi segi gini. Lalu sama yang sebelumnya. Gitu loh. Jadi fun fact aja ya. Siapa tahu keluar. Kan gak tahu ya. Ini dekarboksilasi yang barusan tadi ya. Oke. Ini bisa kalian rotate. Lalu itu dirotet. Gitu ya. Minus CO2. Lalu ini tautomer jadi deh. Gitu. Dan seterusnya. Nah ini saya feeling pasti ada keluar sisa. Ini pasti ada keluar sekali. Jadi ingat baik-baik. Dia punya H minus. Terus ini. Ini di awal. Di SOP deh. Kalau gak salah. Jadi O nya. Minus. Ini C nya positif. Ya kan? Jadi ini harus. Minus. Ini harus positif. Jadi gimana? Dia bisa diserang. Menyerang. Nilai ke atas. Jadi gini. Ya kan? Jadi kita punya apa? O minus. Gini. Sekarang ingat. Apa kamu harus pede gitu loh. Kalau bingung. Kasih garis aja gitu loh. Gak peduli. Mau cacat kek. Gak peduli. Pokoknya dia harus nempel. Ya kan? CO2 add. Lalu CO2 add. Gitu ya. Jadi gak. Kalau misalnya kalian bingung. Gak tarik garis aja langsung. Gak peduli. Pokoknya harus ada ikatan baru. Supaya kalian tidak korupsi. Kalau gak nanti. Banyak. Aku suka lihat. Apa namanya. Kalian tuh. H nya. Eh salah. C nya kurang satu. Atau kelebihan satu. Dari mana gitu loh. Kalau gak mau salah. Ya kasih langsung garis gitu. Oke. Ini tinggal turun lagi. Ngambil H. Kenapa? Karena ini katalis. Kan pelarutnya ETOH. Jadi banyak. H dari pelarut. Gitu ya. Jadi deh. Udah. Terus ini apa? Ini sama aja kayak tadi. Ini di dekarboxilasi intinya. Oke. Nah ini sama aja. Ini cuman diceklek gitu doang ya. Ini cuman katalis. Ini gak usah dipikirkan. Ininya. Kalian lihat ada H alfa. Lalu ini ada aldehyde. Oke. Langsung tempel. Jadi misal kita punya apa namanya. Punyanya senyawa kayak gini. Ya. Misal gitu lah ya. Misal ini ada benzen. Nah ini gimana? Langsung kita potong aja di tengah. Gitu loh. Jadi pasti kita awalnya dari mana? Dari gini. Ditambah sama ini double bond. Tuh. Kelihatan gak polanya? Saya harap kalian bisa lihat polanya ya. Jadi ini coba kalian tambahin sama OH minus. Udah jadi. Lalu tambah ini. Gitu loh. Udah. Langsung jadi ini. Satu tahap. Tuh. Kalian lihat gak polanya nih. Ya kan? Cuman ini ditambahin nih. Lalu nempel gitu loh. Tuh. Segampang itu. Jadi kalian asal lihat pola. Kelar. Oke. Ini gak penting. Udah. Lalu kleisen. Kleisen intinya sama aja gitu. Bahwa dia punya H alfa lagi. H alfanya bisa menyerang dia sendiri. Oke. Ini kita gambar lagi. Ini Oed. Lalu ini kan tadi ya. Yang ada H alfa. Lalu R. Lalu ya. Dia nyerang. Nyerang. Naik. Turun. Oednya lepas. Oke. Ini kita punya apa sekarang? Ya ini. Ini kita gambar. Oed. R. Kasih garis 1. Jangan lupa. Sekarang dia nempel dengan. Karbonilnya langsung. Oke. Lalu R. Udah. Kelar gitu loh. Udah gitu dong sih. Ini cuman dicampur-campur. Ini H alfanya bisa nyerang. Naik. Turun. Lepas. Gitu loh. Makanya jadi ini. Fraksinya dari sini. Oke. Ini awal negatif. Ini awal positifnya. Nah gitu. Ini saya yakin. Well. Kayaknya sih keluar. Ini sama aja sih. Cuman ngulang-ngulang. Ini cuman digabung-gabung. Di intinya nih. Ada H alfa. Sama H alfa. Maka dia bisa nyerang. Nyerang. Oednya lepas. Dan lepas. Maka jadi gitu. Ini sama aja. Dia nyerang sini dulu. Adisi 1.4 dulu. Oke. Udah jadi adisi 1.4. Udah jadi. Apa namanya? Udah nempel gitu. CO2 add. Lalu CO2 add. Ya kan? Ini R. Nah ini H alfanya bisa nyerang yang ini. Lalu Oednya lepas. Jadi deh. Dan seterusnya. Oke. Ini cowok kita lihat. Ini ada OH. Ini minus CO2. Hah? Mau bikin apa sih? Ini kayaknya nggak penting sih. Nah ini kita delete saja. Nah. Jadi Anda nggak usah overthinking ya. Regio selektivitas. Nah ini. Dua ekivalen basah. Ini ada H asam. Bisa ditarik. Ini H asam bisa ditarik. Bukan. H alfa itu adalah H asam gitu. Jadi gini kita punya. Ini. Punya OR gitu ya. Jadi ini namanya H yang berikatan dengan C alfa. Ya kan? Jadi H ini sifatnya asam. Spek. Jadi kalau gitu kita punya apa sekarang? C yang negatif. Oke. C yang negatif. Jadi H-nya hilang. Oke. Ini tercabut. Jadi minus H alfa. Gitu loh. Jadi C negatif ini sifatnya sebagai nukleofil. Dia suka nyerang-nyerang. Gitu. Kebayang. Oke. Gitu ya. Udah. Sudah dikasih LDA. Lalu ini sama aja. Jadi dia lebih jauh. Kenapa? Ini kalau kita gambar kayak gini loh. Ini O-nya mendorong. Ini bisa kesebelah. Ini bisa nyerang gitu loh. Iya kan? Jadi seakan-akan dia tuh yang sebelah ujung sini. Lebih mudah untuk mendonorkan. Karena elektronnya pendonornya jauh lebih banyak. Maka nempelnya di sini. Dan bukan di sini. Di bawah gitu. Oke. Gitu doang sih. Ini sama aja. Dia cuma ngulang-ngulang mulu. Iya ini kan kalau kalian sadar tuh ya. Ini ada H minus. Dia nyerang. Eh apa namanya? H-nya lepas. Jadi H asam. C-nya jadi negatif. Gitu loh. Bisa kebayang kira-kira. Halo. Bisa ya? Ini ya ngulang-ngulang doang sih. Kalau kalian sadar tuh. Kalau kalian lihat polanya. Intinya C-alpha-nya sekarang tersubtitusi. Ini juga nggak penting. Ini pada umumnya. Cuman ngulang-ngulang doang ya. Ya ngulang-ngulang lagi. Enolat keton. Regio. Ya ini tidak penting. Penting sih. Ini intinya apa? Kalau bahasanya gede. Dia akan ngambil yang apa namanya. Sama H yang kurang tersubtitusi. Kalau bahasanya kecil. Dia akan ngambil yang apa namanya tuh. H yang lebih tersubtitusi. Udah gitu doang. LDA itu gede ya. Namanya gede-gede itu pasti gede. Jadi ini yang terbentuk. Nanti dia yang apa namanya. Menyerang. Jadi dia O-nya turun. Dia yang menyerang. Ini yang utamanya. Oke. Udah. Ini sama lagi. Ngulang lagi. Ini jelas bahasanya. Besar ya. Dari namanya aja udah gede banget. Dia pasti ngambil H yang jauh gitu loh. Yang temennya sedikit. Tapi kalau ini kan kecil gitu ya. Jelas banget ini kecil. Cuman ada H minus. Maka dia akan ngambil H yang rame gitu loh. Makanya jadi gitu. Udah gitu doang sih. Aturan batwin saya nggak yakin keluar. Ini kita lihat. Ini saya nggak yakin keluar. Ini. Ini bodo amat. Intinya dia bisa intramolekular. Nah. Ini paling keluarnya ini sih. Jadi ini kita bisa bikin dari fragment ini. Gitu ya. Kelihatan nggak polanya? Bahwa dia ada ini minus. Bisa nyerang gitu loh. Jadi well. Aturannya nggak usah dipedulikan. Tapi yang saya yakin adalah. Ada tipe yang gini. Bahwa dari aldol. Dia bisa membentuk siklik gitu loh. Dari H alfa. Dia nyerang. Bisa membentuk siklik gitu loh. Ini keluar nggak ya? Hmm. Nggak yakin saya. Ini. Ini keluar nggak ya? Well. Kayaknya nggak sih. Hmm. Gak sih. Alkilasi imin. Ya. Jadi intinya. Ini kita mau lihat. Apa namanya? Enolat kurang tersuptik. Alkilasi enamin. Ini keluar. Iya. Kalau mananya silahkan ya. Bebas. Bebas. Oh. Kalau yang ini mah intinya. Kalau kalian lihat gini ya. Bahwa ini kan benzen. Benzen itu apa? Kayak dengan elektron. Jadi dia berusaha membentuk. Ininya alkenanya yang terkonjugasi. Makanya nanti N-nya tinggal turun. Ini menyerang si CH3I-nya. Endermin kirang. Reaksi aldol. Tuh kan. Ini ngulang-ulang lagi ya. Oke. Ini feeling saya bisa sih. Bisa keluar. Bisa keluar. Intramolekuler. Ini sama aja tuh ya. Asal kalian pinter-pinter ngeliat. Apa namanya? Polanya. Jadi ini kan kelihatannya jauh. Tapi bisa kita putar. Jadi ini negatif. Dia bisa nyerang. Jadi kelihatannya jauh. Tapi sebenarnya dekat gitu. Bisa kita rotate. Ini CH3. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 ada karbonil ya kan. Di 6 ada CH3. Itulah kenapa? Si 1 dan 5. Makanya jadi segi 5 gitu loh. Kelihatan ya polanya. Ini mirip sama Knoe Venagel yang tadi di atas. Ini sama. Ulang-ulang lagi. Ini tuh. Kalau kalian sadar ini sama aja ya. Ini ada H alpha. Dia nyerang ke sini. Ya udah selesai. Cplock gitu. Selesai gitu loh. Sama aja. Ini juga. Enggak benar. Sama aja sih tuh. Kalau kalian sadar ini ada H alpha gitu ya. Ini ada H alpha. Ini juga. Ya jadi gini dipaksa bentuk ini. Dia turun sekali doang. Dia nyerang. Setek. Udah selesai. Gitu doang. Jadi tidak. Apa namanya. Ya. Cuma diulang. Ulang. Ini enggak. Saya enggak yakin ini keluar. Ini sih. Ini kemungkinan. Kemungkinan keluar. Ya ini. Dia mengambil. Apa namanya. Dalam bentuk. Ini kalau kita lihat. R-nya ini. Lalu itu. Metilnya ke sono. Dia memaksa. Supaya metilnya jauh. Tuh. Sehadap sama R-nya. Oke. Kalau metilnya tegak lurus. Ya nabrak bos. Kalau metilnya ke atas. Nabrak jauh-jauhan. Ini enggak boleh. Enggak mau. Maka dia mendukung si E. Itu ya. Pasti E yang besar-besar. Oke. Gitu sih. Jadi intinya kalau mau cepat gitu ya. Pokoknya. Si alkylnya ini harus. Apa. Metilnya ini tuh. Harus deketan sama R. Supaya ini dia bisa nyerang dengan bebas. Gitu loh. Yang harus deketan makanya jadi E. Bareng terus. Udah. Ini manis. Keluar enggak ya. Ya. Hmm. Ini dibikin imin. Lalu O-nya. Bisa turun menyerang yang ini. Jadi dia menambah. C dan N sekaligus. Gitu. Udah. Paling ini. Well bisa sih. Ini kayaknya bisa keluar. Ya. Robinson ini harusnya kalian sudah bisa. Jadi ini H-alpha. Nyerang. Adisi. Ini cuma ngulang-ngulang doang sih. Ya. Ya. Nyerang-ngulang terus. Ini. Apa namanya. Ini minus. Dia nyerang sini. Kelar. Ya. Makanya jadi ini. Ini contoh. Dan seterusnya. Ini latihan. Paling kita lihat latihan. Ini kalau gitu. Ini dia ngapain. Nyerang yang. Ini. Ya kan. Jadi kita punya apa di sini. Kita punya double bond. N. Gitu kan. Ini. Nah masalahnya ini apa. Tidak se. Stabil. Nnya kan positif. Jadi dia akan berusaha. Apa tau tomer. Jadi bentuk yang lebih stabil. Itu yang begini. N. Gini ya. Terus MVK itu apa. Methyl. Vinil. Keton. Ya. Ini gugus metil. Ini vinil. Jadi kalau kita lihat. Nnya sangat suka menyerang. Gitu ya. Suka menyerang. Adisi 1 M. 4. Jadi kalau gitu. Kita punya apa sekarang. Gini. Jadi bisa gini. Dia bisa tau tomer. Jadi apa namanya. Yang alkylnya ke sebelah juga. N. Gini. Sama gini. Saya sih lebih suka yang. Tau tomerisasi. Nah. Tau tomer itu apa. Ada yang pernah dengar tau tomer. Gini. Ya kan ada halva gitu ya. Jadi halvanya tuh. Apa namanya. Dicabut gitu. Sama. Basah. Cetek. Jadi kalau gitu. Kita punya apa sekarang. Bentuk. CH2. Negatif. Ya kan. Nah. Saya pengen kalian ingat ini. Kalian dulu pas TPB. Pernah kan ya. Belajar resonansi ini. Bisa di resonansi jadi apa. Jadi apa. Jadi ominousnya ke atas. Double bond kesini. Boleh dong ya. Ya kan. Boleh kan. Jadi ini juga sama. Negatifnya bisa ke sini. Lalu ke atas gitu. Ini yang namanya kita sebut sebagai. Tau tomerisasi. Bahwa ini bisa jadi double bond. CH2 lalu ominous. Ominous. Tadi kan kita udah pinjam H+. Kalau pinjam harus dibalikin. Jadi H+. Jadi kita punya apa sekarang. Nah. Ini namanya enol. Ini namanya bentuk keto ini. Yang kita sebut tau tomerisasi gitu loh. Bedanya apa. Bedanya ada ikatan sigma yang putus nih. Ini kan ikatannya putus dan terbentuk. Nah ini. Ini bedanya. Kalau resonansi. Resonansi dia tidak ada ikatan yang putus. Cuman geser-geser doang. Gitu. Kebayang kira-kira bedanya sekarang. Halo. Kebayang ya. Halo. Gimana? Kebayang. Halo. Gitu. Udah. Terus ini MV. Ya. Gitu. Udah. Jadi MVK. Ini. Di double bond lagi. And. Gitu. Ini sekarang jadi PO. SITIP. Tapi sekarang nempel. Oke. Ini coba. Jangan korupsi. Hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jadi satu. Dua. Double bond. O minus. Ini tiga. Ini empat. Ini bisa turun. Ya. Ini dia bisa ngambil asam. Gitu ya. Jadi kalau gitu kita punya apa sekarang? Ya. Ini cuman jadi nempel aja sih. Jadi gitu sama gitu. Ini nanti dihidrolisis. Jadi. Apa nanya. Jadi keton. Yaudah. Kalau jadi keton. Nanti dia bisa menyerang. Kenapa? Karena ini sifatnya tadi garam. Garam. Satunya bener. Satunya dihitung dari O. Bener. Ya. Dan ini bisa jadi apa namanya? Gini. 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 Gitu ya. Ya. Ini sama aja. Dia ngambil. Nawet. Ya. Dia ngambil yang ini sih. Nyerang. Sekali. Ini kita punya apa disini? Ini. Gini. Keton. Lalu disini ada C. O. Sama Oet. Lihat nih. Oetnya ada dua. Iya kan? Karena Oetnya ada dua. Kita bisa serang satu. Lepas salah satu. Maka Oetnya masih ada satu. Gitu ya. Ini MVK. Sama lagi. Dia nyerang yang sebelah sini. Dia apa namanya? Ini nempel. Satu. Dua. Tiga. Ada keton. Lalu empat. Gitu ya. Ini co. Karbonin. Lalu. Oet. Ini double bond O lah ya. Ini ada ketonnya. Ini nanti dia bisa apa namanya? Pat. Ini ada apa? Disini CH3. Ini dia bisa menyerang lagi. Jadi siklik. Ya terserah lah. Itu siklik berapa? Kita bisa lihat. Ini jadi gini. Ini kayaknya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sikik 6. 1, 2, 3. Jadi keton disini. Tadi ada CO sama Oet. Gitu. Ini. Oke. Nah. Jadi dia ternyata milih yang sebelah bawah. Kenapa? Karena ini terlalu steric. Jadi ini steric. Karena ini steric. Ini tidak bisa. Jadi ini gak mau jalan. Makanya dia milih yang bawah. Udah MVK. Jadi ini kalau kita gambar. Jadi apa namanya? Begini ya. Dn-nya turun. Dia nyerang yang sebelah sini. Gitu. Oke. Jadi sebelah bawah. Dia diisi. Dia melewati apa namanya? Gitu. Jadi apa namanya? Udah jadi gitu. Lalu sama ada CH3. CH3-nya bisa nyerang, naik. Jadi deh. Dan ini sama. Oh ternyata dia di atas ya. Oke. Nanti saya kebalik. Oke maaf. Ini dia ngambil yang sebelah atas. Oke. Ternyata dia ngambil yang atas ya. Menarik. Dan seterusnya. Jadi ini masih ada. Eh. At least saya benar ininya masih ada lah ya. Benar. Ya. Tinggal ini jadi apa namanya? Coetnya ke atas. Ini begitu. Apa lagi ya? Ini saya gak yakin keluar sih. Enggak. Ini delete aja. Ini kebanyakan delete. Virol. Enggak. Virol. Enggak. Virol. Virol. Enggak. Nah kok balik-balik. Oh abis. Oke abis. Bagus. Bagusnya kelar. Kita lanjut ke yang organometal. Di kanan. Ini disave gak ya? Kalau disave jadi belakang. File. Export. SPDF. Chapter 6. Edit. Virol. Ada sih. Tapi maksudnya kayak saya gak yakin bakal keluar gitu loh. Kayak kayaknya enggak. Terlalu panjang gitu. Open width. Apa namanya? Sebenarnya. Biar kita bisa delete-delete. 3, 2, 1. Ini kita delete. Organometal. Nah intinya bahwa apa namanya? Metal pasti positif. Oke. Jadi karbonnya pasti negatif. Udah intinya itu doang. Ini bodo amat. Ini saya gak yakin keluar. Ini cuma pola-polanya aja gitu ya. Bahwa sih siapa namanya. Bisa kita ya bikin dari itu. Yang keluar menurut saya ini sih. Kenapa? Intinya apa? Bahwa BR-nya ditukar dengan litium. Udah kelar gitu doang. Selesai. Semudah itu guys. Ini cuma tukar. Terus ini jadi C-nya negatif. C-nya negatif bisa nyerang. Apa aja gitu ya. Udah gitu doang. Ini. Ini. Apa namanya? Ini uas. Tahun lalu ya. Jadi ternyata padiki bener-bener cuman. Apa namanya? Nyolong doang. Ya apa sih namanya? Beneran ngambil dari yang tahun lalu gitu ya. Nih. Beneran. Ini. Beneran kayak gini. Cuman ininya didelet. Kalian disuruh jawab ini jadi apa? Habis sudah jadi. Lalu ini ditambahin sama CO2. Kira-kira jadi apa ya? Ada yang bisa tebak. Di N. Dia gimana? Kan ini negatif ya. Negatif ya dia nyerang. Siapa? CO2 lah. Ya kan? Nyerang. Jadi kita punya apa sekarang? Nih. Nih sama persis kayak gini. Bener nih CO2 tuh jadi gitu ya. Gitu. Sekarang dia nempel. Gitu. Sama O minus. Yaudah. Selesai itu ya. Jadi ternyata beneran ada di PPT. Wow. Ternyata bapaknya bener. Jujur ya. Ini ada ikatan ya. Ini nempel gitu ya. Ih. Jelek. Ini. Oke. Terus kita kasih asam jadi deh. Gitu ya. Jadi keundangan besar ya. Paling tahun ini sama sih. Paling ngambil-ngambil lagi. Ini gak peduli kita deh. Ini boleh lah. Masih make sense. Jadi bahwa ini. Kalau kita kasih peduli. Ini kita ngambil H yang paling ujungnya. Ini negatif. Dia bisa menyerang. Ya. Misalnya CO2 gitu ya. Jadi kalau gitu kita punya apa? Denzen. Lalu punya ke atas. C. O. Lalu O minus. Udah. Kasih asam jadi cowok. Contoh. Gitu ya. Ini juga sama aja. Intinya dia ada H disini. Kalau kita ambil. Gitu ya. Dia jadi bermuatan negatif. Ya kan. Jadi gini. Nah negatif. Bisa mengalami resok. Nansi. Ya kan. Negatif gitu. Jadi terserah mau dimanapun. Jadi misalnya nanti dia turun. Ini dia bisa menyerang. Si siapa namanya? Alkil Halidanya. X. Lalu ini lepas. R. Jadi kita punya apa sekarang? Gini. Lalu nempel dengan. Si apa namanya? Si R nya. Gitu. Ini kan ini C yang punya nya si ini. Ya kan. Tuh. Bayang ya. Gitu doang polanya. Asal kalian bisa lihat polanya. Selesai gitu. Oke. Nah. Paling masalahnya sekarang. Kita. Kalau beda gimana? Kan dia jadi ada apa namanya? Dua sisi yang negatif gitu. Bisa nyerang sini. Bisa nyerang sono. Iya kan. Jadi kira-kira pilih yang mana? Pilih yang alkenanya lebih tersubstitusi. Oke. Ya kalau dia ada tetangganya. Resonansi kalau dia punya tetangga. Kalau dia nggak punya tetangga. Ya tidak bisa. Resonansi. Gitu doang. Oke. Contoh. Ya nggak ada sih. Kebanyakan resonansi semua. Ini hetero atom. Ya itu sama aja. Lihat. Jadi di sebelah situ. Ini negatif. Ini apaan? Oh ini negatif kan? Ini negatif. Ini bisa nyerang sih. Positifnya gitu. Cetek. Makanya lihat tuh. Kalau kamu nomorin. Ini bintang. Satu dua tiga. Ini titik. Satu dua tiga. Oke. Ini sama aja gitu loh. Ini ya. Kemungkinan ini bisa keluar. Bisa sih. Ini akuna. Ya intinya apa? Hanya bisa kita cabut ya. Ini negatif. Negatif sama. Dia kan selalu menyerang-nyerang lagi. Jadi intinya organologam selalu gitu loh. Bahwa dia gunanya untuk menyerang-nyerang. Ini saya nggak yakin keluar. Ini delete saja. Tapi ini mungkin keluar sih. Ya ini mah. Grignot udah sampai bosen-bosen bisa lah. Grignot ini masih make sense ya. Dia cuma nyerang. Ini udah sampai bosen-bosen saya yakin bisa lah. Ini bisa. Ini saya yakin Anda bisa. Ini organotitanium. Ya ini bisa kita delete. Ini apaan? Intinya dia cuma menukar. Ya nggak sih? Eh. Apa sih? Hah? Ini apaan? Nggak. Kita delete. Organoserium. Nah ini serium ini. Saya juga nggak yakin. Terlalu aneh sih. Tapi ini baru mungkin keluar. Organocoper. Lebih selektif. Ya. Jadi apa namanya? Ini cuma reaksinya saja. Di coppernya. Cuma bisa ditukar. Ya. Ini apaan? Ini dia cuma tukeran doang nggak sih? Ya ini nggak penting. Terlalu aneh sih organo. Coppernya. Ya. Ini kan sama aja kalau kalian sadar. Sama kayak Grignard gitu loh. Jadi ini. Ini kan dia. Coppernya pasti positif kan? Ini pasti negatif kan? Negatif dia bisa menyerang yang positif. Udah selesai. Langsung nempel gitu loh. Jadi saya nggak usah. Ini sih. Kalau ini kemungkinan keluar bisa. Yuna caranya. I-nya ditukar sama Cu dulu. Jadi kita punya apa sekarang? Nbu. Sekarang ini jadi sama Cu. Ya kan? Ini H dan H. Lalu Cu kan logam. Logam pasti positif. Ini pasti negatif ya kan? Negatif ya dia menyerang si siapa namanya? Ini. Siapa namanya? Ini. C4H9. Si Nbu-nya. Udah gitu doang. Jadi cuma ulang-ulang gitu. Asilasi. Ini apaan? Apa bedanya? Coba. Oh. Ini E-T ya. Di etilnya ada dua. Dia bisa menyerang. Nah. Mungkin kalian akan bertanya. Loh. Kak. Tapi kan bisa juga. Dia adisi 1-4. Kenapa dia milih? Ya hasil. Ada yang tahu kenapa? Jawabannya ada di soal sebelumnya. Dia udah ngasih tahu bahwa si ini harus lebih reaktif. Oke. Jadi kalau ada ini dia harus reaksi duluan. Kalau misalnya nggak ada. Kalau misalnya nggak ada. Misalnya kamu punya gini. Lalu punya OR gitu ya. Nah ini baru. Kalau kamu kasih ET dua. Culi. Baru nanti ET-nya yang menyerang. Gitu loh. Ini baru jadi. Oke. Baru jadi apa namanya? Gitu. OR ini sama ET. Tapi kalau misalnya ini ada hasil. Dia akan terbentuk keton. Oke. Kenapa nyerangnya ke C? Ke berapa? Kenapa nyerangnya ke C4? Yang ini karena CU ini lumayan lemah. Karena CU-nya lemah. Jadi dia nggak bisa langsung. Apa? Nggak bisa langsung frontal gitu loh. Kalau misalnya si MG sama LI itu dia kuat. Apa namanya kan logam utama. Jadi dia udah pasti. Saya pasti plus 1. Saya pasti plus 2. Jadi dia negatifnya tuh lebih terarah gitu loh. Jadi kalau nempel sama G sama R. Nah ini udah jelas. Pokoknya elu yang megang semua elektronnya. Elu langsung ketemu yang positif. Nggak usah bagi bu. Gitu. Oke. Tapi kalau CU. CU itu tuh dia transisi. Nanya transisi kan apa? Perubahan ya. Dia rada galau gitu. Aduh. Saya ini positif atau negatif ya? Saya ini positif. Kalau sandanya saya positif berapa gitu loh. Ini karena dia galau. Negatifnya juga jadi galau. Karena galau gimana? Ya yaudahlah. Kita cari yang rada-rada gitu. Contohnya ini alkena. Kenapa? Alkena kan ini kayak elektron. Tapi di satu sisi. Di sedot juga. Sama sih ketonnya. Jadi kan dia kayak bingung juga gitu. Sama-sama galau. Yaudahlah. Sama-sama galau. Sono reaksi lah sana. Gitu. Jadi itu apa namanya. Kayak hard soft acid base. Tapi versi organiknya gitu. Ini. Tapi kalau dia punya hasil. COCL. Hasilnya yang akan bereaksi. Kayak di sini. Asal dia punya hasil. Dia yang kena di sini. Oke. Karena hasilnya lebih reaktif. Ini adisi karbonil ya biasa aja. Karena nggak ada yang lain gitu. Dia mau ngapain lagi. Kayak SN2 epoksida. Yaudah. NB-nya dia menyerang. O-nya kebuka. Yaudah. Selesai. Gitu doang. Ini. Ini buat catatan aja. 1-2. 1-2. Tapi kalau culi. Ya gini. Lihat tuh. Ada yang. Nah. Ini aku baru ingat satu lagi. Jadi tahun lalu ada soalnya kayak gini. Kamu dikasih. Nih. Nih ya. Jadi adisinya begitu. Ini enggak. Langsung aja bahwa metilnya negatif. Dia bisa nyerang ke sini. Geser. Naik. Oke. Jadi kita punya apa? O-. Double bond. Lalu ini ada tambahan metilnya. Oke. Lalu ini tinggal apa namanya? O-nya turun. Ngambil H. Oke. Makanya jadilah sih. Ini. Oke. Nah aku baru ingat satu lagi. Jadi kalau tahun lalu tuh. Bapaknya iseng banget. Jadi misalnya kamu dikasih substrat kayak gini ya. Lalu direaksin nih. Sama apa namanya? R. M-G-B-R. Tapi ada komanya. Komanya C-U-X. Artinya apa coba? C-U-X akan bereaksi dulu dengan ini. Jadi dia akan jadi apa? R-2. C-U. Gitu. Eh C-U blablabla gitu ya. C-U-X gitu. Jadi artinya apa? Ini kan jadi lemah. Jadi dia mengadisinya ke sini. Gitu loh. Kalau kamu asal hajar. Kamu lihat. Oh. Ada Greek-nya. Yeay. Kita langsung hajar. Apa namanya? Langsung jadi gini. Jadi OH. Lalu ini R. Ininya tetap gitu. Nah ini kamu akan salah gitu loh. Karena ditambahin sama C-U gitu loh. Jadi ini kamu perhatikan baik-baik. Baca soalnya dengan lengkap. Oke. Itu aku baru ingat tahun lalu kayak gitu. Iya. Ini mana ya? Kayaknya ada di sini. Dan seterusnya. Ini krom jarang sih. Enggak. Ini krom kita delete saja. Arganoseng. Ini yang keluar paling Simon Smith ya. Jadi ini bisa kita delete saja. Ini zinc carbonoid. Ini bodoh amat. Intinya kita punya apa? CH2I2 ditambah Zn. Udah. Pokoknya jadi apa namanya? CH2I. Lalu ini ZnI. Nah jadi ini Zn kan logam ya. Logam tadi apa? Positif. Jadi ini harus negatif dong. Iya kan? Tapi di satu sisi I itu adalah non-logam. Non-logam muatannya harus negatif. Ini harus positif. Loh 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 loh. Jadi karbonnya positif dan negatif secara bersamaan. Wow. Magic. Jadi apa gunanya? Bisa kita punya alkena. Di alkenanya dia bisa menyerang. Kan I-nya copot tuh. Dan dia menyerang balik secara bersamaan. Oke. Jadi kalau gitu kita punyanya apa? Jadilah segi 3. Yeay. Jadi dia mau bikin siklopropanasi. Udah. Ini reformatski basically. Ini cuma aldol lagi kalau kamu sadar gitu ya. Tuh. Cuma jadi aldol lagi. Jadi cuma bikin ini negatif. Negatif nyerang keton. Jadi gitu loh. Jadi dia cuma apa namanya? Aldol yang menyamar gitu ya. Jadi si reformatski itu kayak apa namanya? Grignard ala-ala. Grignard. Apa? Ala. Zing. Kalau Grignard kan harusnya pakai MG. Iya kan? Yang ini pakenya Zing tuh. Jadi ditempelin jadi ZN BR. Udah. Ini tinggal nyerang. Ke atas. Udah selesai. Jadi kayak Grignard versi cupunya gitu. Udah. Sama aja tuh. Jadi ZN-nya. Lihat ZN pasti kan logam ya. Logam pasti positif. Jadi ini negatif kan. Negatif. Adisi aja. I-nya pergi. Udah selesai tuh. Kalau kamu sadar itu gitu mulu. Cuma ngulang-ngulang mulu gitu. Oke. Dan seterusnya. Ini yang aku tadi bilang sih. Kelo-kelo panah. Ini keluar maybe. Maybe bisa. Ini. Ini mungkin ya. Gak tau sih. Padiki suka gak? Tapi urusnya bisa sih. Nah ini bisa lah. Kalian baca-baca. Lihat polanya. Oke. Ini. Dan seterusnya. Ya. Kalau kamu sadar. CO-nya ini cuma buat apa? Menggantikan gitu ya. CO. Udah jadi. Dan seterusnya. Organosilan. Mungkin gak ya. Jarang sih. Tapi intinya sama. Ini jarang sih. Kayaknya gak sih. Udah abis. Oke. Yang berikutnya kita lambatin. Ini namanya. Organometal. Edit. Oke. Kita lanjut yang. Ini. Klik kanan. Kalau kecepatan bilang ya. Bagus. Klik kanan. Tidak. Loh di. Tiga. Dua. Satu. Mana? Kok gak nunggu. Nah ini. Ini delete. Ini. Kita belajarnya. Semester depan. Oke. Sekarang bodo amat. Gak peduli. Pokoknya asal ada pede. Reaksinya jalan. Oke. Gitu doang. Ini bodo amat. Kita delete. Ini bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Nah. Kita masuk disini aja. Oke. Jadi. Kalau yang penting adalah. Ini. Kalian lihat. Pola. Pola. Oke. Kalau ketemu polanya. Udah kelar. Oke. Ini kita punya. Al-ke. Nah ya. Al-kena. Ketemu sama al-kil. Al-kilnya kita delete. Tuh. Al-kilnya kita delete. Al-kena ada hidrogen kan. Ini kita delete juga. Teplokin. Udah kelar. Jadi ini tuh. Ini bebas ya. Kalian mau punya al-kil kayak. Segila apapun. Bodo amat. Gitu. Langsung ditempel. Oke. Jadi apa namanya. Sok. Misalnya kita mau gambar. Jadi gimana. Misalnya ini mau kita bikin. Dua benzen. Gitu ya. Benzen. 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 Lalu iodine. Ini misalnya ini mau apa. CN. Gitu ya. Yaudah. Jadi polanya gimana. Ini delete. Hidrogennya delete. Lalu kita tempel. Jangan korupsi. Ingat ya. Pesannya cuma satu. Jangan korupsi. Ini punya benzen. Ini punya benzen. Ini kan di jembatan. Oke. Jembatan. Satu. Dua. Satu. Dua. Baru nempel kemana. Double bond. Yang berikatan dengan. Berikatan dengan. CN. Udah kelar. Selesai. Gitu loh. Oke. Jadi gitu ya. Pesan saya. Cukup lihat polanya. Kalau double bond. Dan halida. Itu namanya hack. Udah. Gak usah dipikirin. Pasti namanya hack. Itu pasti keluar satu soal. Dimana. Cuman dikasih substrat. Kalian. Apa namanya. Tentuin. Ini termasuk kategori reaksi apa. Gitu. Oke. Bisa diterima. Bisa ya. Ini katalis yang kemarin. Ini. Ini saya gak yakin keluar sih. Ini apa namanya. Kagen. Ini mungkin keluarnya di LTKK. Ini baru saya apa yakin. Mungkin akan keluar. Ya kalau di organik. Ini ya pokoknya dia nempel lah. Udah. Intinya itu doang gitu loh. Jadi kalau itu kita biasa fokus. Pokoknya dia nempel. Udah bodoh. Udah. Ini regio. Saya tidak terlalu peduli sih. Pokoknya dia nempel. Udah bodoh. Udah juga. Pokoknya dia nempel. Tuh ya. Asal kamu lihat polanya gitu. Ini BR. Ini ada Alkena. Ya tuh. Dia langsung bacok. Langsung tempelin gitu loh. Tuh ya. Kelihatan baru langsung nempel. Oke. Gitu ya. Terus ini. OTF sama aja. Intinya dia gugus pergi yang baik. Pokoknya langsung kamu tempelin tuh ya. Tempelin kelar gitu loh. Oke. Oke. Jadi intinya kalau paladium ini. Pokoknya sel ketemu pede. Lalu ada gugus pergi. Teplokin. Udah bodoh amat gitu. Gak usah mikir. Ini. Nah ini. Sedikit menarik. Bahwa dia. Yang ini saya gak yakin keluar. Tapi yang ini menarik. Bahwa dia Alkenanya geser. Ada yang tau kenapa harus baggeser? Coba. Gimana kalau dia tidak baggeser? Nah kalau dia tidak baggeser. Coba. Kalau kita tempelin jadinya gimana? So. Jadi double bond. Gini. Gini. And. Gitu. Lalu sama gini. Iya kan? Kan jadi makin konjugasi ke. Nah masalahnya apa? Ini ada di dalam. Chin. Chin. Jadi kalau di dalam cincin. Dia akan bingung gitu. Bahwa harusnya kan dia bisa gepeng gitu kan. Tapi ini dipaksa untuk SP2 lah. Gimana bengkoknya? Kunawan gitu loh. Kumaha. Ini kalau. Ini kan bingung dong. Karena bingung mau gak mau dia geser. Ini biasanya di perjumpaan cincin gini. Ini akan pecah. Oke. Maksudnya bergeser. Ini kan jadi lebih free gitu ya. Jadi ada contoh soalnya. Ini dari apa namanya. Ujian. Ini bentar. Kita pause. Eh. Pause gak ya? Pause. Bentar. Ini dimana ya tadi? Bentar. Mikir dulu. Gini. Ah. Ada di sini. Mantap. Ini. Gini. Kita resume. Ini contoh soal aja ya. Ini taruh sini. Nah. Yang bawah kan gak jelas. Jadi ini saya timpain aja. Hei-hei. Uma ya. Ini kecilin. Ini karena kita mau sensor. Kita timpain saja. Lalu ini kita paste. Kita close. Nah. Jadi lihat tuh ya. Tuh. Lihat. Ini bodo amat. Asal ada PD-nya. Ini sisanya bodo. Gak peduli ya. Tinggal lihat. Ini. Itu kira-kira tipe reaksinya apa? Ada Alkena dan ada BR. Jadi namanya langsung. Dengan PD kita teriakan reaksi. Head. Gitu ya. Gak. Jadi kalau kita tempel. Udah langsung garisin aja. Terus lihat. Ini kan tadi jembatan ya. Jadi feelingnya akan bergeser. Oke. Dia harus bergeser. Supaya. Apa namanya. Double bone-nya tidak ada di junction. Tidak ada di pertemuan. Di pertemuan kan kayak susah gitu. Mau planar. Tapi kagak bisa planar gitu. Kan aneh gitu. Kalau gitu ini kita kopas. Gitu. Ini ada benzen. Ya. Ini ada N. Lalu ini kan nempel gitu ya. It's korupsi. Ini nempel. Ini nempel. Gitu ya. Terus ini dia jadi bergeser ke atas. Oke. Menjauh sedikit. Ini segi 6. Lalu bawahnya segi 5. Ya kan. Udah. Ini adalah si A-nya. Oke. A-nya lalu kita kasih apa nih? PDH2. Ada yang tahu? PDH2 ngapain? Reduksi. Ya kan. Direduksi jadi apa? Gini. Reduksinya harus reduksi. Cuma ikatan rangkap. Wah. Jadi kita punya gini. Lalu ini segi 5. Ya kan. Terakhir LiAlH4. Ada yang masih ingat? Dia nempelnya sama siapa? LiAlH4. Ini H2. PD. Yang pakai apa? LiAlH4. Jadi gimana? Ada yang masih ingat? Dia cuma mendelet karbonilnya. Oke. Ditanya mekanisme. Oh enggak, enggak. Menurut aku sih enggak bakal ditanya. Kalau pola, iya benar. Pola, iya. Mekanisme saya enggak yakin. Tapi itu pusinginnya untuk semester darpan aja di LTKK ya. Lanjutan dari kugu. Jadi kalau di organik. Oh, pokoknya pakai paladium. Nempel. Yeay. Kelar. Udah bodo banget ya. Udah. Jadi yang lucu itu ya. Jadi cuma mendelet karbonilnya doang. Didelet jadi gugus CH2. Oke. Jadi ini adalah si B. Si siapa namanya? Likorannya. Yang benar enggak ya? Coba kita cari. Likor. Likoran. Likoran. Apaan sih? Organic chemistry. Kenalikoran. Ih, masa enggak ada sih? Bener kan likoran namanya, teh? Amarili becai. Amarili becai. Alkaloid. Ah, enggak ada yaudahlah. Whatever lah. Capek. Kita lanjut aja. Ke reaksinya mana tadi? Nih ya. Steel boin. Ini bodo amat. Pokoknya kalau kita lihat. Dia punya apa namanya? Punya dagu gugus pergi. Ini. Jadi dia harus nempel. Cek lo. Itu yaudah. Ini. Nah ini. Tbh. Bodo amat sih. Lanjut. Jadi. Ini reaksistin. Ah, enggak, enggak. Dia lihat, dia lihat. Enggak, enggak. Cross coupling. Ya. Jadi ini apa namanya? Ini juga saya kurang. Jadi, pokoknya yang dilihat sama. Dilihat tuh ya polanya. Bahwa pokoknya. Pokoknya. Yang apa namanya? Ini negatif. Langsung teplok sama positif. Tuh ya. Bodoh. Oke. Langsung teplok bodoh. Oke. Nah ini ya. Kalau Suzuki ada boron. Ingat aja baik-baik ya. Nah, salah ada boron. Contoh. Sob kita mau gambar segi apa. Terserah kita. Terserah kita. Terserah kita. Beneran. Sebebas itu. Bang boleh. Sebebas itu. Boleh. Begini. Lalu sama apa namanya? Double bond ya. Tempelinnya sama apa? Ini persiapannya. Terus. Ini apa? Kahaboy. Ada apa? Kahaboy. Apa ini? Oh, IPR. Ini kita tambah. Misalnya sama double bond. Ini apa? Terserah lah. Kalian mau bikin apa gitu ya. Oh, etil. Gimana? Tinggal ini kita delete. Ini kita teplok. Oke. Yaudah. Kopas aja. Jadi kita punya apa sekarang? Jadi kita punya benzen. Tadi ada nitro. Lalu ini ada apa? NO2. Lalu ini langsung teplok. Jadi ada double bond. Sama poet. Lalu ada etil. Udah. Kelar. Selesai. Segampang itu ya. Langsung kita bilang dengan teriakan. Sekeras hati. Oh, ini Suzuki. Kenapa? Karena dia ada boron. Yaudah. Selesai. Gitu doang. Oke. Mekanisme. Kalau yang ini gak terlalu peduli sih. Ini virami aura. Bodoh amat. Ini kita ada. Lihat ya. Asal ada boron. Ini kita delete. Terus ini gugus perginya. Yaudah. Kita teplok langsung. Tuh ya. Kelihatan gak? Tuh ya. Tuh ini bodoh amat. Teplok. Udah. Langsung pede aja gitu loh. Pede langsung di teplokin. Udah. Preparasi kayaknya gak sih? Well. Kalau ditanya juga. Kamu lihat aja. Oh ini kita menambahkan boron. Nah. Yaudah pasti Suzuki akhirannya. Gitu. Gitu tuh ya. Tuh. Pede aja. Asal ada boron. Delete boronnya. Ini tempelin sama living groupnya. Yang pergi siapa? OTF. Gitu. Udah. Nah. Tuh kan. Asal ada boron-boronnya. Langsung. Pasti Suzuki gitu. Gak usah dimikirin. Oke. Jadi boronnya bisa aja. Tidak ditampilin. Tapi ya cuman dalam bentuk. Gitu doang. Gitu. Ini. Gak sih ini kegedean. Saya gak yakin bakal keluar. Kita lihat. Stile. Pokoknya dia SN. Sama ya. Dari namanya udah bagus. Stile SN ya. Ini tuh. Bodo amat. Mau tahapan gimana? In the end. Ya tuh. Pokoknya ini. Tuh ya. Ini kan SN. SN-nya positif. Jadi ini harus negatif dong. Iodin jelas. Iodinnya apa? Negatif. Jadi C-nya positif. Ya udah. Tempelin aja langsung. Jadi ya. Udah gitu doang. Udah. Tuh ya. Ini cuma. Yang penting kalian lihat polanya ini. Delete. Tap lock in. Tuh. Delete. Tap lock in. Kelar gitu. Oke. Dan seterusnya. Ini gak. Delete saja. Ini tuh ya. Ini kalau yang SP. Apa namanya? Intinya Alkuna ya. Tuh. Triple bond. Jangan lupa ada CU-nya. Di software gimana? Kalau double bond. R ditambah sama. RX jadi apa? Ini R-Y ya. Misalnya. Ini jadi R-Y. Jadi R. Ini namanya apa reaksinya? Hek. Ya kan? Ada boron sedikit. Bor-bor. Boron. Ditambah sama. Tadi ada living group-nya ya. R. Misalnya apa tadi? O-T-F gitu ya. Langsung tap lock. Jadi apa? R. Namanya langsung Suzuki. Gitu ya. Ada S-N. Langsung apa namanya tadi? Steel play. Gitu ya. Apa lagi tadi? Ya ini kalau yang SP. Di sana gak sih? Nah gitu ya. Nah kalau itu ada apa namanya? Ada CU-nya spesialnya. Gitu. Udah sih. Ini bodo amat. Saya gak yakin keluar. Tuh liat ya. Ada triple bond. Ada triple bond sama boron. Tap lock. Udah bodo. BR-nya hilang. H-nya hilang. Selesai. Oke. Lihat nih. Ini yang ini tuh ya. Ada triple bond. Mana living group-nya? Nah ini kan. Langsung tap lock. Gitu. Kelar. Oke. Gitu doang. Selalu kayak gitu. Ini. Ini si main-nya mudah pergi. Langsung di tap lock-in ya. Nah liat nih. Ini apa? Ada boron ya. Ini pasti Suzuki. Tapi ada triple bond. Ya ini sesi lebih ke arah Suzuki ya. Ini Suzuki dan apa namanya? Sonogashira. Kita gamut. Ya gak apa-apa. Dia tulis aja so what gitu. Ini glacier bisa sih. Ini kemungkinan. Bisa. Ini bisa keluar. Di H sama ber. Tapi intinya sama aja tuh. Lihat kan? Selalu gitu. Reaksinya campur-campur. Ini gak. Ini bodo amat. Ini kepanjangan. Gak muat kertasnya. Ini juga. Lihat tuh ya. Ada ini. Ada boron. Suzuki. Ya kan? Lalu BR digantikan. Ceklek sama ceklek. Udah enggak. Apa namanya? Sorry. BR-nya sama ini. Lalu dua kali itu. Ya kan? Ya udah. Jadi ini Suzuki. Sini apa? D-proteksi. D-proteksi. Ini proteksi lagi. Entah buat apa. Ini di tap lock-in. Ini udah bodo amat sih. Yang ini sudah. Apa namanya? Coba-coba. Ya udah. Selesai. Gitu. Ini kita ses. Ini organof. PD. Tempel. Jadi intinya yang PD itu cuma tempel-tempel doang. Kelar gitu ya. Terus. Ini si klik. Open with. Sournal. Tambah. Ini sedang loading. Ini kita delete. Tadi kan udah kita bikin pdf kan ya. Skull. Bener gak sih udah bikin pdf saya? Ini pdf tempel udah chapter 6. 7. 7. Kelar. Jadi sekarang kita nomor 9-nya. Ini apa namanya? Apa namanya tadi? Ini delete saja. Kan udah itu. Skull. Ini apa namanya? Nah ini ya. Ini sama. Ini maaf. Kita delete aja. Ini bu. Nah ini contoh-contohnya ya. Ada acyloin. Ada pinacol. Ada mcmuri ya. Kita delete aja. Acyloin. Jadi yang kerennya apa disini? Disperse natrium. Apalah itu? Organopaladium. Slide 28. Masih ada gak ya? Ini tadi sebelah mana? Disini organopede tempel. Klik kanan. Open with. Apa namanya? Sournal. 3, 2, 1 ya. 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28. Ya kenapa? Bagian mana bingungnya? Bagian mana bingungnya? Halo. Ini kan ada living group. Teplokin. Udah sama itunya. Nah ini kan yang aneh-anehnya gitu. Ya so what? Aneh-aneh buang aja gitu. Gak usah dibikirin. Oke. Kenapa double bond di samping metil? Hah? Double bond. Mana double bondnya? Bukan PH. Oh iya iya iya. Jadi pertanyaan kenapa si apa namanya? Me 3 SI. Kan ini triple bond ada PH. Kenapa harus dia yang pergi gitu loh? Kenapa bukan ini aja yang copot gitu? Kenapa gak kita bikin Me 3 SI lalu apa namanya? Triple bond. Jadi ini gini. N gini. Double bond N gitu. Iya kan? Kenapa gak gini gitu? Kenapa milihnya jadi yang ini? Kenapa? Coba ada yang tau kenapa? Karena silikon sama karbon itu ikatannya lebih lemah daripada karbon dan PH. PH itu apa sih? Ada yang tau? PH itu benjennya penil ya. Benjen itu gimana? Ada karbonnya ya. Ya iyalah ya. Gitu ya. Jadi kelihatan ini ikatannya lebih kuat daripada si C. Ya kan? SI, C, SI berapa? 3P. C pake 2P. Jadi kan kalo kita liat ukurannya beda jauh gitu loh. Karbon 12, SI nya 28. Ya karena ukurannya beda. Jadi dia dengan mudah untuk pergi loh gitu loh. Dibandingkan sama karbon-karbon yang oke banget nih. Oke banget ya dia gak mau lah. Dia gak mau lepas gitu loh. Tidak mau lepas. Jadi bahkan untuk memutusin CPH ini susah banget. Gitu. Nah ini juga sama. Lihat tuh. Yang ini. Nah kalo liat yang bawahnya. Kenapa? Karena kebetulan ada CH ya. Jadi kalo kalian masih ingat SOM itu kita ngomongin apa? Keasaman ya. Jadi kalo yang triple bone itu lebih asam daripada double bone. Dan lebih asam daripada yang ini kan. Jadi ini kan ukurannya kecil. Cuman satu ya. Jadi dia dengan mudah diterabas. Dicolong gitu ya. Nah jadi makanya dia tetap bertahan di sini. Oke. Malah si ininya yang cabut. H nya. Karena H lebih kecil. Oke. Gitu deh. Gitu sih. Ini pencet. Kita save aja. Enter. Ini kita replace aja yaudah. Whatever. Kita lan. Jut. Ini sih klik ya. Yang ini. Bikin apa ini? Kondensasi. Disperse natrium. Blah blah blah. Dapat menghasilkan Siklidi Ekman dan Cross Clayson. Coba kita mikir dulu. Jadi kan ini NAC LAN. Edition of the Esther. Apa itu? Hah? Edition of the Esther. Ini kan ini bisa kita. Mungkin apa ini? Enggak sih. Enggak keluar. Ini kita lihat saja. Weird. Ya ada sih mekanismenya. Tapi saya enggak yakin keluar sih. Ini. Keluar enggak ya? Tapi saya ada feeling kayak ini itu enggak bakal keluar. Terlalu. Nah ini sih yang pinakol baru keluar. Nah ini. Ini apa namanya? Ini keluar juga 100% ada di UAS tahun lalu. Jadi Pak Diki beneran jujur ya. Bahwa soalnya akan ngambil dari PPT. Gitu. H+. Jadi kalau kita ambil H+. Apa yang terjadi? Yang ngambil ini. Kan jadi terprotonasi. Jadi apa? OH2. Itu OH2. Ini OH. Jadi kita punya apa di sini? O-nya kan jadi positif ya. Nah kalau mana positif? Dia dengan muda pergi. Nah kalau udah pergi. Jadi kayak gini. Jadi sekarang dia jadi keton. Ininya bergeser. Jadi alkilnya geser ke sebelah. Oke. Ini tahun lalu keluar sama persis. Iya sama persis. Iya. Keluar. Oke. Ini contohnya kayak gini. Di diol-diol. Kenapa jadi OH? Hah? Oh. Yang di awal ini. Ini karena ada di atasnya nih ya. Jadi titanium. Apa? Dia ngasih elektron. Jadi kita bisa gambar kayak gini. Oke. Titanium punya elektron. Ya kan? Jadi ini kan isinya ada ikatan gak? Ikatannya teh satu kasih sini. Lalu satu kasih kesono. Jadi kita punya apa? O-T. O-T-I. Lalu ini jadi. Ya ini kan. Gitu. Terus ini diulang dua kali. Di O-T. Lalu ini jadi gini. Nah ini nanti dia nempel. Ceplok. Ceplok. Jadi deh. Gitu. Tada. Oke. Iya kenapa? Iya ini cuma di hidrolisis doang. Jadi kan titanium muatannya apa? Logam. Logam pasti positif. Jadi O pasti negatif. Oh negatif. Akan ngambil cetek. Yaudah selesai. Oke. Bisa diterima. Gimana? Ya. Gitu ya. Jadi itu. Well. Saya gak yakin keluar. Tapi ya. At least kalian tau lah. Yaudah. Udah. Lanjut. Ya gitu. Ini contoh. Ini sama. Jadi kalau kita mau gambar gitu ya. Iya. Nah. Jadi kita punya gini. Kalau kita punya gini. Ada apa tadi? Titanium punya elektron. Ya kan? Jadi dia bisa pecah satu. Ini gini. Gak bentuk ikatan sama O-T. Gitu ya. Ini diulang dua kali. Ah mager. Hayya. Ini TI. Jadi kita punya apa sekarang? Ini. Ini radikal. Ini O-T. Ya kan? Ini radikal. Ini apa? O-T. Ya kan? Jadi radikal sama radikal bisa ketemu. Ketemu gak bentuk ikatan. Jadi apa? Bentuk ikatan. Ya udah. Ini jadi O-T. Ini jadi O-T. Gitu loh. Udah. Ini kita hidrolisis. Udah deh. Jadi. Ini. Yang kita mau. Kebayang. Gitu ya. Jadi makanya lihat polanya. Gitu loh. Reaksi McMurray. Ini sama aja. Kalau kalian sadar. Cuman bedanya. Kalau kita apain. Pada suhu tinggi ya. Jadi apa namanya? Ini kan tadi awalnya jadi diol kan? Tapi kalau kita panasin. Ini mampus gitu. Mampus. Jadi alkene. Udah gitu doang sih. Ini. TiCl3. Ceklek. Ini cuman ditempelin. Ini itu. Cuman. Ini basically kayak apa namanya? Kayak Greek. Kayak Witik. Tapi versi apa ya? Witik versi. Gitu lah. Ini. Kalau kalian sadar. Ini cuman dicek. Lakin ditempel gitu ya. Ini juga sama. Ini kalian rotate. Tempelin. Nah. Siklisasi kation P. Ini. Apa namanya? Saya akan lebih suka ke contoh soal aja. Contoh soalnya apa ya? Nah. Ini contohnya langsung. TBH saya juga. Palsih. Kayak apa sih namanya? Nah. Ini. Jarang sih. Kalau ada sih paling. Oh. Gimana ya contohnya? Penata ulangan sih. Ini lebih ke arah penata ulangan. Tapi jarang. Nanti aja kita lihat deh contohnya. Yang si Peris. Ciklik. Nah. Ini pasti keluar nih. Saya yakin banget. Pasti keluar. Nah. Ini kan rada GWS ya. Ini kita rotate. Ini taruh bawah. Ini ke samping. Ini ke atas. Lihat ya. Ini awalnya double. Ini single. Awalnya single jadi double dan seterusnya. Terus ini ada catatannya. Kita pause. Ini oke bagus. Kledong. Mana Kledong. Kledong lalu. Ini catatannya cuma satu di bagian sini. Tiga puluh. Nah. Ini nomor dua. Cepret. Jadi. Langsung di. Mana ya. Kok jauh. Kok jauh. Tadi ada. Tadi ada. Ayo lah. Nah. Ini dia catatan. Ini. Tadi mana. Siklik ya. Ini saya hajar di sini. Taruh mana ya. Nah. Sudah timpa aja lah ya. Duit. Duit. Taruh mana. Duit. Eh. Kok mental. Ini taruh sih. Ini ya. Ini tipe-tipe peris. Jadi sesuai namanya. Kalau kita sebut siklo adisi. Itu kalau ada ikatan. Barunya ada dua tuh ya. Yang warna hitam. Lihat kan. Tuh. Ada dua yang baru. Kalau elektrosi. Sikmatropik. Tidak ada yang berubah tuh ya. Perubahan ikatan sikmanya. Nggak ada. Elektrosiklik. Cuman ada satu. Oke. Gitu sih. Udah. Ini bodo amat. Ini ketemunya di SIK. Sekarang sudah bodo amat. Dianggapnya udah lulus ya. Ini. Yaudah. Di Yena ini. Ini dia lihat aja. Bodo. Nggak peduli. Ini. Nggak peduli juga. Ini. Nah. Ini. Coba kita lihat di sini. Si Rawal. Halo Om Rawal. Sama si Brassard. Ini apa ya. Apa yang mau saya jelaskan nih sih. Nggak ada sih. Ini lihat polanya aja. Bahwa gimana. Oh. Iya. Ada satu. Yang saya mau jelaskan. Ini bodo amat. Insitu. Diena. Bisa sih. Kemudian besar keluar. Nah. Ini Asam Lewis. Nah. Ini. Ini. Ini tahun lalu keluar nih. Ini ditanya. Kalau misalnya kita kasih katalis ini. Yang terbentuk yang mana. Eh. Ternyata yang jauh. Gitu loh. Kenapa. Pertanyaan kenapa. Ada yang tau kenapa. Jeng 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 jeng. Ada yang tau kenapa. Nah. Ini jawabannya. Ada di sini ya. Nah. Ini. Meta dan para. Jadi kalau si siapa namanya. Kalau dia di posisinya. Di tengah-tengah gitu ya. Dia lebih suka mengarahkan si para. Lihat tuh. Si paranya mantap kan. Gitu loh. Pertanyaan kenapa. Karena tadi. Bahwa misalnya kita punya gugus pendorong gitu ya. Jadi kalau kita lihat. Ini harus aktif. Harus bisa mendukung. Kesini kemana sok. Ya harus kesini dong. Kalau dia kesini dong. Ya putus dong. Ikatannya ngapain. Jadi dia tidak bisa. Oke. Jadi akibatnya ini sangat negatif disini. Oke. Sini juga gugus pendorong. Jadi ini sangat-sangat negatif. Oke. Sudah. Kalau negatif ketemu sama yang positif. Yang positif siapa? Yang nempel dengan EWG. Kan contohnya apa? Bisa kita punya NO2 lah ya. Greget dikit. Bisa kita punya NO2. Ya. Ini kan gugus penarik nih ya. Ini kan jadi positif. Ini jadi sebelahnya harus negatif. Ini harus jadi positif. Nah. Tuh kan. Jadi ini dia sangat mampus gitu. Ditarik-tarikin mulu. Sangat positif. Mau gak mau. Dia yang menyerang gitu. Dia yang menyerang. Turun. Naik. Makanya harus parah gitu loh. Kebayang. Tapi. Kalau misalnya dia di posisi yang apa namanya. OME gini. Lalu gini. Lalu kita punya gini. Nah. Sekarang lihat. OME gimana? Dia harus turun. Iya kan? Turun ini kemana sok? Masa ke sini? Anda mau ngapain di sini? Maka harus lanjut ke bawah. Oke. Lanjut ke bawah. Jadi negatifnya harus di sini. Oke. Bayang ya. Jadi kalau gitu ini positifnya harus di sini. Kenapa? Nah sekarang CM-nya di sini. Oke. CM kan gugus penarik. Ini jadi negatif. Ini CM-nya positif ya. Oleh karena itu. Dia jadinya malah yang deketan. Oke. Kalau kita lanjutin. Jadi apa ini namanya? OME. Double bond sini. Lalu ini ada CN-nya. Tuh. Ini malah jadi deketan. Jadi orto. Oke. Ini kalau posisinya. Apa namanya? Tuh. Lihat nih ya. Yang posisi orto. Lihat tuh. Ortonya mantap ya. Nah itu. Jadi itu yang saya yakin bakal keluar. Pasti keluar. Kalau misalnya. Posisi R-nya tuh apa namanya? Yang di ujung. Atau yang di tengah. Kalau yang di deket. Apa nah? Yang di ujung. Itu mengarahkan orto. Kalau yang di tengah. Dia mengarahkan ke. Para. Yang meta. Kasian ya. Gitu. Ini cuma contoh-contohnya saja. Contoh saja dan contohnya. Dan seterusnya. Yaudah sih. Apalagi. Cuma contoh-contoh. Ini selektifitas endo-exo. Nantinya dia suka endo. Yaudah. Nantinya kalau ada apa. Deket-deketin lah ya. Ini bodo amat. Pusing ya. Pusing gak keluar. Nah ini baru mungkin keluar. Ini magar juga. Mana lagi? Ini gak. Ini gak. Gak jang-jang. Kejang-kejang lihat. Ini. Kalau kita lihat. Endonya lihat. Endonya mantap. Yaudah selesai. Jadi dia pengen. Jadi kalau kita gambar jadi gimana? Ini kan gini. Kan dia mencuat ke atas. Ya kan? Mencuat ke atas. Oke. Ini gugus ininya. Dia ke bawah. Ya kan? Kenapa? Karena dia pengen deket-deketan mulut. Cie. Deket-deketan. Gitu. Gitu. Dia ke bawah. Ini sama tuh ya. Dia ke bawah. Lihat tuh. Endonya selalu mantap. Ini. Ya. Nah. Nih ya. Sama ini. Kalian cukup lihat. Ini bodo amat. Gak perlu beli. Pokoknya ini lihat tuh. Ini sama ini teplokin. Ceklek. Yay. Jadi udah gitu doh. Selalu kayak gitu. Ini ceklek. Ini delete. Ini tempelin tuh. Selesai ya. Oke. Ceklek tempelin. Ini sama. Ya sama. Ini ngulang-ngulang dulu. Abis. Udah selesai. Yay. Yay kelar. Terus dari mana lagi ya. Dari mana ya kira-kira. Ini kalau rangkumannya. Ada yang request dari Claydon. Coba. Kita lihat di Claydon. Jadi reviewnya kelar. Ini saya. Apa namanya. Ini apa namanya. Export. Ini apa namanya. Siklik jebret. Ini. Satu pe. Eh boleh tolong dibagi gak ya. Aku gak. Di teamsnya ini cuman ini doang. Ya. Di teamsnya tahun lalu cuman empat. Ada satu lagi. Kepada boleh. Eh itu nilai gak boleh. Ini tugas PPT. Mana lagi. Itu nilai asafil. Mana. Iya. Mungkin kalian bisa tolong kirimin. Kalo ada PPT satu lagi. Tahun lalu cuman ini doang. Ini collapse all. Udah. Ya. Tahun lalu cuman dikasih empat doang. Ini kalo kalian mau kirim PPT satu. Itu. Kalo tidak ada dari Claydon. Mari kita cari. Claydon. Claydon. Enter. Lain. Oke. Ada ilan. Kita pause. Ini AL. Malah. Malah pun dong komputernya. Ini. Kenapa sih muter-muter mulu kayak gitu. Ini Claydon. Second edition. Oke. Ryan. Oke. Apa namanya? Pencet. Nah. Oke. CC rangkap. Oh iya. Mantap. Ini pencet sini. Ini. Kita gedein. Download. di kanan apa namanya open with sorna oke ini sama mohon maaf kita lihat dulu ini bodo 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 ini juga ya ini SO M bodo ini ini kemudian keluar ini ini kemudian yang bawah kalau yang atas ini sepertinya tidak tapi yang bawah ini bisa keluar kemungkinannya intinya bapak ingin melihat apakah kalian kepikiran bahwa ini O nya bisa yang nyerang duluan siapa ya saya lupa jadi BR apa lupa jadi BR terus ini DDBU jadi Alkena ini kemungkinan bisa keluar turun ini enggak ini bodo amat ini bodo amat ini bis bisa enggak ya enggak tahu deh kenapa bisa berubah oke kita lihat kenapa bisa berubah jadi BR jeng 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 enggak tahu karena ini dia apa namanya mantap-mantap dulu gimana mantap-mantapnya P itu kan kayak dengan elektron ya jadi dia menyerang sih BR jadi gimana menyerang lepas oke bisa diterima ya itu pasti selalu kayak gitu karena kan dicampur mau enggak mau jadi gitu dulu PH3P BR ini P-nya jadi positif sama BR-min ya kan nah BR-min ini pasti di akhir dia akan menyerang siapa namanya O-nya gitu nah terus tinggal ini adalah alkoholnya ini OH-nya dia akan menyerang oke menyerang jadi kita punya apa sekarang O PH3P BR gitu ya kan O-nya jadi positif ya kan nah udah udah ini dia apa namanya P-nya jadi netral sekarang oke ini diambil dulu let's say sama BR-min oke kita punya apa sekarang O PH3P lalu BR ya kan udah masalahnya ini kan kebentuk HBR HBR itu asam kuat ya kan jadi kalau gitu kita punya apa lepas lagi dia jadi BR-min gimana coba BR-nya nyerang O-nya jadi living group yang mantap gitu loh lalu BR-nya pergi oke jadi kita punya apa sekarang jadi punya apa ini BR-nya nempel ini jadi double bond O PPH3 ya kan ditambah sama BR-min lagi gitu bisa diterima gak kira-kira bayang halo gitu aman iya jadi intinya adalah OH-nya dibikin jadi living group gimana caranya O-nya ditempelin dengan P karena kebetulan P double bond ini sangat kuat ikatannya jadi sangat berusaha untuk terbentuk inilah jadi alkyl bromida kita nah ini beta elim ya ini sama aja itu kan olepin ini ada witik peterson sama julia ya tapi intinya sama aja gitu loh bawa dia teplok-teplok BR jadi alkena ayo gimana so karena gak muat kita taruh bawahnya aja mana ya kira-kira di gini di kita ah bagus kita taruh sebelah situ S gini BR ini kan ada H ya ya kan ini DBU tadi udah dibilang DBU sifatnya apa basya ya kan di DBU dia basa akan mengambil hidrogen ambil turun tendang ya gitu jadi ini ada ikatan CH setek lalu BR jadi deh bisa diterima setek bisa diterima oke aman yaudah gitu ya jadi yang penting kalian mengerti apa mekanisme-mekanisme yang sederhananya saya yakin itu ya pasti ada lah ada sekian persen keluar kita lihat ini lihat polanya aja ini P pasti ke delete ini jadi double bond sama siapa ya sama ini oke udah ini cuman ngulang-ngulang mulu ini schlosser siapalah schlosser ini ilida terstabilkan tuh ya mau seaneh apapun bentuknya asal ada aldehit ketemu sama ini kamu kopas aja gitu loh selalu kayak gitu nah ini ini saya baru yakin keluar ini bisa keluar dengan apa namanya keluar dengan apa namanya ditanya ini kira-kira CH1 transnya ini ada jawabannya sekalian sih oh bagus nih saya punya soalnya sekalian ini kita pause dari soal tahun lalu gimana ya inget-inget dulu ah pausnya mati ish siapa namanya nah ini mana ya kok lupa gimana ya oh ini iya ini taruh mana ya kita resume mana yang bisa kita oh ngapain susah-susah ini saya tambah halaman aja ini nah kok gitu oh sama pantasan iya ini kita paste nah mantap ini kita gini nah coba kira-kira gimana ya kok bisa jadi gini ini kan kejak-kejak ini apa coba ini gambarkan struktur senyawa kira-kira gimana ini keliatan polanya dia punya apa namanya nol lalu sama itu ya kan ini bisa kita apain kita gambarkan begini ini bisa kita rotate dulu taruh sebelahnya aja lah ya ini bisa kita rotate ini taruh atas oke jadi O ya kan jadi O lalu ini ada ether sama ini apa namanya ethyl ya ethyl jadi ada ethyl oke nah gitu bisa diterima ya kalau bisa diterima ini kita hapus aja nanti mana ini hilang nah lalalalalalalala lalalalalala ini lalu warna merah ini kalau kita rotate jadi apa coba kita rotate satu ke sebelah jadi keton ya kalau gitu ini gimana gini ini jadi ikatan ini jadi double bond ini bergeser keluar gitu ya kan lalu ini ada ethylnya jadi ini A nya oke bisa diterima Itu A nya Oke Terus ini gimana Ini yang lucunya Bisa kita paksa Kalau kita paksa Ini kan jadi keluar gini Lalu ini bisa kita betot Eh Kesini Gitu ya Coba kelihatan gak Bahwa ini tuh Si segi 6 nya Gitu ya Oke Segi 6 Lalu ini kalau kita kasih nama Ini A Ini B Jadi ini A Lalu B nya langsung sama itu Lalu ini keluar Ya kan Habis itu tinggal 2 plus 2 Ini jadi gini 2 plus 2 Tadi di sebelah sininya Udah 2 plus 2 Jadi deh kayak gini Kerennya disitu Oke Nah ini fun fact sedikit Nama reaksinya yang keren Ada lagi Ini kalau ketemu ini Gitu ya Ini Kalau dia jadi segi 4 Ini saya kasih tau Ini nama kerennya adalah Reaksi paterno Paterno Bucci Nah itu ya Nama kerennya reaksi Paterno Bucci 2 plus 2 Tapi di hetero Oke Udah Nah gambarkan geometri Keadaan transisi Kenapa Kira-kira A nya Kan ini yang keral Dimana disini ya Kan kita pengen tau Gimana caranya Yaudah Kita bikin Seginam nya dulu Karena bikin Seginam paksa aja Seginam biasa dulu Gitu ya Seginam dulu Yang anjay Kurang sleigh Kita harus bikin Sesley mungkin Sley Ada sleighometer Jadi kita kasih nomor ya Ada alkena Kita kasih nomor lah ya Pusing A B C D E F Ya kan Jadi kalau kita gambar A B Oke A B nya sudah sleigh Ini gini Nah gitu ya Jadi si B Lalu ada jarak Nah ini Ini kan dia harus ke bawah Gitu ya Well ke atas sih Dia maunya ke atas yaudah Ini kan tebel-tebel ke atas Kenapa? Ya bagus dong Kalau ke atas Dia jadi Equatorial Yang ke bawah siapa? Hidrogennya Equatorial sleigh Sudah Terus ini C nya Masih ada D D nya siapa? D nya oksigen D nya oksigen Lalu E nya siapa? Gitu Ya kan? Lalu F nya disono Double bond Lalu alkyl nya di E Ya kan? Nah ini Kita hapus Lihat awalnya gimana? Awalnya kan tidak ada Ikatan antara A dan F Iya kan? Kan? Awalnya gak ada ikatan A dan F Gitu ya Jadi kayak gini Lihat Ini bagus gak? Apakah dia ke atas bagus? Ya tentu saja tidak Ini tidak sleigh Jadi kalau gak sleigh Ya kita paksa dia untuk Turun Gitu ya Kita paksa untuk turun Eh ke bawah lu Gitu Oke Bisa diterima gak sejauh ini? Aman dulu ya Kalau udah Baru kita roh Kita asyikan Ngekno Ngekno Ini gimana? Kalau kita gambar Ini jadi Yang Kalau yang di buku tuh ya Dia gimana? Ini Ada ikatannya baru terbentuk Di antara A dan F Gitu ya Apanya diputus-putusin Lalu gini Ada O Lalu gitu Ya Ini Apa namanya? Lalu antara CD nya putus CD nya putus Ini rada berbahaya ya Kalau CD nya putus Ini gimana? Oh beda CD Bukan ya Ini dia bergeser ke sebelah Ini putus Gitu Ini bentuk ikatan Alkena Ya kan? Ini ikatan baru Jadi hidrogennya harus kemana? Hidrogennya harus ke atas Ya kan? Supaya dia jadi segi 6 Bayangkan hidrogennya ke bawah Ini kemana? Jadi hidrogennya di A Itu harus posisinya ke atas Jadi kalau hidrogen ke atas Alkylnya ke sebelah mana? Alkylnya ke sebelah bawah Iya kan? Jadi alkylnya harus ke bawah Jadi kalau kita gambar Jadi gimana? Gini Ini sudah ke depan tadi Alkylnya tadi harus ke bawah Hidrogennya harus ke atas Oke? Supaya jadi segi 6 Gitu ya Jadi ke atas Itu untuk si A Lalu si B Ya bodo amat Jadi Kan dia tidak kiral ya Yaudah selesai Gitu Lalu ada alkena Alkenanya jelas planar Gitu Jadi kita bisa menentukan Bahwa dia tuh harus ke situ Eta Coba Itu etilnya bodo amat Coba lihat Etilnya Indian dia jadi apa? Jadi ini kan Nempel dengan karbon yang planar Jadi mau atas Bawa Bodo amat Indian dia jadi apa? Jadi Keton gitu loh Jadi soalnya etilnya gak ngaruh gitu Biar kelihatan bagus aja Yang penting adalah Yang kiralnya antara A dan F gitu loh Kamu harus bisa nentuin Bahwa hidrogennya teh Harus ke atas Gitu Supaya Ya jadinya seginem Bayangin kamu gambar hidrogen ke bawah Jadi apa gitu? Jadi kalau gitu Ini adalah ikatan F nya yang baru terbentuk ini Adalah putus-putus Harus ke bawah Gitu ya Tuh Maka ini harus ke bawah Itu kata kuncinya Kebayang Ini putus-putus-putus Oke Udah itu aja yang penting Gitu Terus kalau udah Terus ini kita betot-betot Ini kayak B nya tuh Kita ceklok Apa sih namanya? Kayak misalnya Kita pijat kelas-kelas Gitu ya Apa namanya? Bahwa Ya Ini tinggal dua plus dua Di situ Bayang ya H nya kenapa ke atas? Oke Kita gambar lagi Sohok Sampai puas Taruh mana ya? Apa namanya? Kita gambar Segi enam Segi enam Lalu kan itu tadi Tebel-tebel Ya kan? Habis tebel-tebel Lalu gimana tadi? Double bond Ini O Situ Ini oke dulu gak? Kira-kira Halo Kenapa gak oke? Oke Halo Nah Kalau pusing Kita tambah halaman lah Yang kosong Dor Jadi kita Kopas lagi Aman Yang itu aman Yang bagus Sudah slay Jadi ini Kita gambar lagi Biar semakin slay Ini Oh Lalu kesini Ini etil ya Nah Ini kita bikin jadi segi enam Gambar segi enam B aja gitu Nah kan bisa lah ya Dulu apa Pas SOM tuh ya Senang banget disuruh gambar segi enam Sampai mabok Gini O nya sebelah mana Lalu double bond nya sebelah sini tadi Ya kan? Gini 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 Ya kan? Ini tadi kita kasih nama Andi Budi Charlie D Bukan Apa namanya Durant ya E F Ini A B C D E F Lihat A dan F belum ada ikatan apa-apa Jadi ini Hapus dulu bos Oke Tapi E dan F sudah ada double bond di awal Ya kan? Gitu Bisa diterima Lalu ini etilnya terserah kamu Atas bawah sama aja Karena andien Dia gimana? Ini akan bageser Kesini Ini bentuk ikatan rangkap Ini putus Jadi double bond di BC Dan yang lebih Nah terus ini Ini kan ada X sama Y Ada X sama Y Y nya harus ke atas Si ininya Dan bener ya Kalau ke bawahnya si hidrogen Oke Udah Jadi Yang lucunya adalah Kalau kamu even Kalau kamu balik panahnya Gitu ya Ini kesini Udah gitu Nah gini Coba Panahnya tadi kan Searah jarum jam Kalau kita lawan Jadi kesini Ini kesebelah Lalu ini kesono Ya kan? Nah coba Ini jadi hidrogennya harus ke arah mana? Atas Harus ke atas Gitu loh So Kita bikin kalau hidrogennya ke bawah Kalau kita bikin ini ke bawah Lalu ini kemana gitu? Ini harus ke atas gitu kan? Ini apa gitu? Bukan pusing gitu loh Kalau hidrogennya ke bawah Jadi karena hidrogennya ke bawah Ini jadi aneh gitu loh Karena jadi aneh Mau gak mau harus ikutin yang ini Biar selai Udah deh Di apa namanya? Ini kalau kita lanjutin Ini gimana? Ini putus-putus-putus Ini udah hilang ikatannya Ya kan? Sekarang jadi double bond yang baru disini Sama ikatan barunya disini Oke? Ini di delete Ini hanya ke atas Jadi alkylnya harus ke bawah Ini karena mager kita potong Ini mager kita potong Jadi kalau gitu ini HKA Ini Ini alkyl ke bawah Ada ini Lalu apa namanya? Ini jadi ini Lalu ini sama etil Oke? Itu itulah kenapa hidrogennya harus ke atas Oke? Ini ada senyawa seaneh apapun So what? Gitu Tinggal kamu bikin jadi seginapnya Cocok-cocokin Nomor-nomorin Oke Bisa kebayang Oke? Gimana? Yang tadi bertanya Aman Halo Kebayang Oke? Gitu ya Terus tadi yang keduanya gimana? Ini bisa kita betot Kalau kita betot jadi apa? Gini Lalu ini Kita paksa ke sini Lalu ini ada etilnya tadi Ya kan? Ini tadi siapa? EF ya A sama F E Ya kan? Jadi ini apa? B, C, D Ya kan? Yaudah ini tinggal kita rotet Satu Dua Yaudah selesai Jadi kita punya apa? Gitu Segi empat Lalu ini ada O Ini ada etil di tengah Ini masih segi E Enam yang tadi Oke? Yaudah ini sama itunya Jadi deh senyawa si Apa namanya? Si abang ganteng nomor empat ini Oke? Bisa diterima Gitu ya Jadi kalau klesen Yang pentingnya itu Kalian bisa menentukan Kiralnya kemana Gitu loh Oke ini sama aja Sampai bosen-bosen OH-nya Apa namanya? Ini gimana coba? So Coba jadi apa nih? Kira-kira Kok bisa jadi gini? Jadi ini gugus Apa? Dimethyl Ini jelas punyanya si abang ini Ya kan? Dimethyl E Mana pen? Mana pen? Dimethyl Lalu ada alkyl Ini kasih nama disini Ya kan? Ini kita kasih misalnya A dan B Oke? A dan B Artinya mereka harus Nempel Jadi yang barunya Di siapa? Disini Ya kan? Kita kasih nama Misalnya C, D, E Kira-kira siapa ya? Yaudah ini dong C, D, E Artinya ini etilnya Pergilu Anda tidak punya Apa-apa disini Ini harus gone Gitu ya Harus gone Nempelnya ke siapa? Nempelnya ke sini Kenapa? Biar mirip He-he Jadi etilnya hilang Yaudah Ini tinggal kita rotasikan Nek Nok Nek Nok Jadi kalau gitu Kita punya gini Geser Ada ikatan baru Gini jadi keton Di sebelah sini Nah Oke Dan seterusnya Ini sama aja Tinggal kalian rotate Ini paksa sedikit Apa namanya? Ini kan mau jadi aldehyde Di sebelah mana? Kok bisa sebelah Oke Jadi aldehyde Di sebelah sini Ini harus jadi Gini kan Ini bergeser Ke sebelah sini Jadi Nemplok di sini Coba pelan-pelan Kalau kita gambar Ini kan ikatannya putus ya Lupakan Ini double bond Ini udah Ini sekarang maksa Nempel Gini Lalu ini jadi Double bond di sini Nah Ini satu ikatan Gitu Ya udah Jadi ini adalah bentuk CH Ini apa namanya? CH2 Lalu ini CHO Gitu ya Udah Lanjut Ya migrasi Ikatan rangkap Ya ini sama aja Ini kan cuma adisi Alkena biasa ya Lalu ini Eliminasi dua kali Gimana caranya? Ini kita punya hidrogen Di sini Ambil ceklek tendang Di sini ada hidrogen juga Ambil Ceklek tendang BR Udah selesai Oke Ini adisi Dan seterusnya Ini sama aja Sama aja Ya Habis Udah Gitu Ya Gitu Udah Terus soal apa lagi ya? Coba kita lihat Mana lagi yang make sense? Tadi soalnya dimana ya? Kok saya lupa? Atau ini? Ini ya Ini BTW tadi soal latihannya itu Kalian latihan dari apa namanya? Matkul S2 ya Asyung Gitu Mana lagi ya? Yang kira-kira keluar Ini enggak Yang itu Nah itu maga 4 Gitu sih Apa lagi ya? Gitu Kalian ada soal Kalau dari Clayden teh Kalian pilih deh Mau yang Clayden Ini apa namanya? Clayden Nah kok gak ada? Enggak-enggak Yang satu lagi Yang apa namanya? Yang first edition Nah ini Yang ada soalnya Yang mana ya? Kalian mau request yang mana? Gimana? Itu berapa loh? 9 tuh yang? 9 yang mana? Gimana ya? Nah tuh coba kita lihat Problem 9 Ini Ini Eh apa sih gimana Chapter 40 Oh jadi Kalau ini Ini nanti aja lah Chapter 40 Eh 40 nya tuh edisi 1 atau 2 Dari yang solution Kalau yang solution mah dari 2 Ini apa namanya? Nah ini Di chapter 28 Masih jauh Di chapter Gak tau chapter berapa 35 Masih jauh Masih jauh Suggested Chapter 39 Wow sudah dekat Net Ini 4 Eh iya gak sih? Ini 6 7 Ya 7 8 Satu lagi 9 Yang ini Apakah betul yang ini? Halo Nah Jadi masalahnya Kalau yang ini Ini Work out the Suggest mechanism Explain Ini Ini itu ya Kita lihat saja Kuncinya B Clearly has An aldehyde Hah? Itu dikasih apa? Oh Gak Kalau ini mah Yang ini soalnya Bukan masalah mekanisme Ini cuman masalah Kamu baca spektrum Gitu loh Jadi ini lebih mirip Ini soalnya Bagusnya buat kalian Semester depan Di L stroke Ini gunanya di L stroke Bahwa nanti Kalian banyak reaksi Kayak gini Aneh-aneh Tapi kuncinya adalah Kalian dikasih Data NMR Gitu loh Terus disuruh Tentuin strukturnya Apa ya? Gitu loh Itu bukan SO Jadi ini enggak Ini enggak keluar Enggak Kalian bisa Tenang saja itu Enggak keluar Nah ini kan gampang ya Jadi apa Ini kan yang Yang bapak tadi Yang itu Di skip saja Di skip saja Apa lagi ya? Gitu Itu sudah selesai Reaksi yang menarik Apa lagi ya? Dials Sudah Itu tinggal dibaca Ada request Mau soal dari mana lagi? Silahkan Gimana? Kalau tidak Coba bentar Kita cek dulu Oke Kita cek Ini kita Dials Zials Apa sih? Zials Nah ini ada Sekalian kita buka Solutionnya Kalau enggak Kejang-kejang Mereka Terus kayak Kadang tuh Enggak masuk akal Gitu Delete Ini soalnya Delete Ini langsung Jump ke Bap berapa? Ini sudah Organometal Coba kita lihat Ini Formation of Parbon Nah ini 27 ya Kita langsung Lompat ke 300 Enggak Lebih lah ya 320 Lebih ya 220 Lalalalalala Ini masih jauh Ini masih baru Oh ini digabung Pantesan 7-nya teh Digabung Sama mereka Like a diamond In the star Twinkle Twinkle Little star How I wonder What you Mana soalnya Sih Nah Yeay Agent Give structure Oh ini Ini Kalau saya sih Lihatnya Nah ini Daripada stress Kita langsung cocokin Sama apa namanya Sama solutionnya Langsung kita bahas Saja Ya Mana tadi Solusionnya Ini Solusion Jauh-jauh Ke punca Gunung Tinggi Tinggi Kebali Kiri Kanan Kulihat Organik Nah itu ya Kenapa bisa tiba-tiba Ada kayak gini Coba Kita Apa namanya Kita Organol Tadi Organometal Nah kan pas Kita taruh sini Taruh sini Ini soalnya Dari apa Mana Tadi Ini Ini Zoyful Organik Nah ini Kita Apa namanya Analisi Saja Kenapa Kira-kira Bisa jadi Ini Organometal Kita Pilih Ya Di bawah Kita ambil Putih-putihnya Kita taruh Nah ya Kita coba lihat Kira-kira gimana C6 nya aman Nah ini ya Pertama Methil Kalau aku sih bakal lihatnya Dia nambah Methil kan Jadi ternyata yang berguna Ininya doang Methilnya harus bersifat Nega I Ya kan Dia kan mengambil Siapa ya Kira-kira Ini gitu Menyerang Lalu ceplok Jadi kita punya apa NC6 H3 IC Ini ada Methil Double bond Jadi CH Lalu negatif Ya kan Ini akan mengompleks Dengan siapa Dengan AL Jadi dia masih tenang Ya Supaya tenang Kenapa Supaya nanti Kita bisa kasih I2 Oh nanti Dia bisa menyerang I nya lepas Jadi deh Bisa diterima yang itu Oke Bisa diterima Kira-kira Bisa ya Kalau enggak Yaudah Selamat menghafalin aja Ini kebanyakan Ini kita delete Jenkins delete Solution manual delete Nah Yaudah Mana mau Ish 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 Tak patut Tahunya Methil yang nyerang Gimana Karena kan Methilnya nempel Dengan siapa Dengan aluminium Aruminium itu Pasti sifatnya apa Logam Logam pasti Muatannya apa Positif ya Positif artinya apa Kalau positif artinya apa Ya Artinya Methilnya harus Negatif gitu Methil negatif Dia kan dia negatif Yaudah dia yang menyerang Terus tinggal Kenapa C nya yang ono Kenapa bukan C yang ujung Ada yang tau kenapa Liat kayak Karbokation Karbokation lebih stabil Dimana Kalau dia di tengah Daripada di ujung Makanya dia nyerangnya Yang tengah Gitu loh Lemparnya ke samping Oke Gitu aja sih Yang B Tidak Ada jawabannya Tapi bisa kita bahas Berapa demikian Ini Oke Jadi itu emang setengah cocok Nologi sih Tapi udah Gak apa-apa Gitu Ini Tambah yang plan-plan aja Kita paste Ini Ini udah jelas Kira-kira Culi Mau ngapain Culi Cari yang lemah-lemah Oke Ini dia akan mengadisi Di sebelah sini Oke Ceklek-ceklek Jadi kita punya apa Di sini Di O minus Gini Oh Lalu nempel sih Methilnya yang baru Di sini Oke Ini kompas aja Ini protective Nah udah Terus ini Work up nya Mau ngapain Dia diubah Jadi balikin Jadi ini Di kethong Oke Di kethong Ini metil Ini O B P S Udah Habis itu dibal Dibal itu ngapain Reduksi Reduksi cari Siapa yang bisa direduksi Tentu saja sih Ini yang sangat positif Jadi dia menyerang Hidrogen Ceklek naik Sudah Sedia turun Tendang deh Jadi kita punya apa Sekarang Aldehid Gitu Methil Lalu sekarang punya OH Lalu sama O B P S Ini si rocel Saya gak kenal siapa Yaudah Ini aja Pasti at least kalian Dapet poin lah Daripada 0 Lumayan lah Setengah Gitu Jadi ini OH Ini pasti bener gitu Udah selesai Jawabannya kayak gini Jadi kita punya Aldehid Alkohol Sama O B P S Udah Lumayan Oke Bisa Harus bisa ya Udah lanjut Ini kayak gini Yang C Ini apa Jok kita lihat Meol Ini apa Apaan coba Coba Meo Me N H O Ini Jadi Jeng 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 Taruh sini Taruh mana Taruh sini Kita paste Nah ini kita gambar dulu Ini ngomongin apaan sih Nah lihat Ini Meo dikurungin Kenapa dikurung Artinya dia adalah Alkil Yang nempel bersama dengan Metil Oke Kalau kita gambar N H Ini jadi Ome Ome Lalu ini sama Metil Oke Jadi ada nama kerennya Nama kerennya si Wine Wrap Jadi kan yang namuin Ya Namanya si Wine Wrap Wine Wrap Ini Ini kita cari Wine Wrap Nah itu Jadi itu si Wine Wrap Kerjanya Image Nah itu ya Si Wine Wrap Kerjanya apa Dia punya metil Dan Ome Di N yang sekaligus Di kerjanya Ngapain Dia bikin jadi amida Yang bisa jadi amida Siapa Jadi asam karboksilat Jadi asam karboksilatnya Sebelah mana Jadi mana ya Jadi dia bikin karboksilat Sebelah sini Jadi ini kita kopas O Ceplek Ceplek Gini Lalu ini jadi CO Ini kopas jadi N Dan metil Lalu nempel sama Ome Oke Selihat ini litium Yang negatif siapa Ya jelas ini dong Litium pasti positif Ya kan Jadi dia tinggal ngapain Ini tinggal menyodok Kesini Naik Turun Tendang Udah selesai Ini kita punya apa Dikopas aja Ternyata tidak sesulit itu ya Yang kalian lihat Popanya Gini Ini jadi gini Yang nempel siapa Langsung alkena Langsung nempel alkena Ini ada alkyl Metilnya langsung nempel situ Satunya sime Ya kan Sime tiga Yaudah selesai Ini produk kita Udah kebayang Begitu Ome Zweifel Dan seterusnya Ini sama lagi Nah ini gimana Yang neplok siapa bang Nah ini Paling nempel si CO Ini lihat Kita lihat kuncinya aja Ada Ribut-ribut Mana kuncinya Oh gak ada Oh ya hebat Gak ada Jadi skip aja Lanjut Nah ini KNTMS Ini jelas K itu apa namanya Logam N itu pasti Non logam Non logam Jadi muatannya Negative Akan mencari H Apa namanya Mencari H Siapa H Cari yang sebelah Peton Nah pasti H yang ini Ini apaan coba TF2 NPH Coba kita lihat Nah kok tiba-tiba jadi gono Coba kita cek Bentar Ini apa Saya tidak yakin S&M Ini apaan sih Ah gak tau Skip F Ini gak ada jawabannya juga Nah ini kan bahagia Ini punya apa Sujuki ya Punya sujuki Jadi pasti Hnya nanti kecabut Hanya kecabut Ini siapa Sonogashira Gitu Saya yakin ini Sonogashira PHBR Ah Ini apa namanya Ini kalau kita Ini ada PHBR Ini pasti Cuma nambahin PH doang Yang G Ada gak ya Ah gak ada Yaudah lah Jom pakai versi saya aja Siap bang Jogok Amin Oke Ini iya gak muat Kita tambah halaman Kita paste Taruh sini Kita zoom Mana zoom 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 Mana sih Jadi kalau kita lihat Apa namanya Ini kan ada boronnya Jadi boron itu kerjanya ngapain Meng A BC Boron itu muatannya lebih Positif Hidrogennya negatif Negatif nempelnya sama siapa Yang positif mana Yang lebih ter Nempel Gitu ya Temannya lebih banyak Ini nanti boronnya di ujung sini Jadi kalau gitu nanti kita Punyanya gimana Ini Ini jadi double bond Ini ada hidrogen baru Ini nempelnya sama boron Oke Boron ada O Gitu Oke Bisa diterima ya Bisa diterima sampai sini Halo Bisa diterima Bahwa boronnya harus Di tempat yang lebih jauh Karena dia Apa namanya Boronnya lebih positif Ya Lihat aja Dia nempel sama O O pasti kan negatif Masa nempel sama boron yang negatif Pasti B nya harus Positif Gitu loh Jadi H nya harus negatif Carilah karbopatnya yang lebih stabil Yang lebih tersubstitusi Maka H nya disini Udah Lihat ini ada boron Terus berikutnya PH BR Ini sisanya lupakan Ada PD Lalu ini ada PH BR Tinggal BR Sama PH Yaudah Ini tinggal kita Neplok Lupakan Ini PH nya neplok Nah Jadi kita punya apa sekarang G2 nya gimana Ini kayaknya seingat aku Tahun lalu juga ada Ini Ini nempel sama PH Gitu loh Ada hidrogen Ini ada O Sudah kelar Selesai Jadi G2 nya Sudah selesai Cuman di teplok doang Bisa diterima Oke Gitu ya Gitu Kalau sudah kita lanjut Ini sebenarnya sama aja lah Udah Saya percaya Kevalian Kita lanjut ke bab berikutnya Biar semua dapat Oke Aja Jauh Males Kita langsung Entah Berapa ya Part 50 Bisa gak ya Sintesis om Ini langsung soal Mantap Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Like a diamond In the sky Karbon Karbon Rangkap 3 Jadi rangkap 2 Betul Itu namanya Adi Mana namanya Tadi soal nomor Berapa sih Betul Ini rangkap 3 Jadi rangkap 2 Jadi kalau kamu ingat Ini dulu ada di SOM Jadi kayak gini Ketemu sama boron BH3 Kalau kamu masih ingat Ini BH2 Jadi boron Harus positif Hidrogen harus negatif Jadi dia mencari Karbokatin yang stabil Ini kan jadi Bergeser Nyerang Jadi kalau gitu Dia jadi apa Jadi rangkap Satu Gimana Yaudah Soat Nanti tinggal diserang Sama Kalau kamu masih ingat Sama peroksida Gitu ya Kita punya apa Sekarang Boron OH Ini kan boronnya Jadi negatif Gitu ya Lalu ini tinggal Alkylnya Bergeser OHnya lepas Oke Kalau gitu kita punya Apa sekarang Ini jadi O Ini kan B nya Masih ada Oke Ditambah sama OH minus Yaudah OH minusnya Tinggal nyerang Ini lepas Gitu loh Oke Jadi deh kita ngebentuk Alkohol Ini SO M dulu Kalau masih ingat BH3THF ya Nah ini Dari 2 Jadi 1 Kalau yang ini Artinya dari 3 Jadi 2 Gitu Karena kan di adisi Oke Bisa diterima Kira-kira Oke Halo Bisa diterima Ya Halo Oke Siudah Halo Apa namanya Entah dimana Zweifelnya Kok hilang This is Ice Cold Soalnya ini kan Carbocyclic Iya kan Ini kan Yang bawah ini Ini apa Ini Ini Lihat kuncinya aja Kalau ada kuncinya Baru kita kerjain Kalau enggak Ngapain Apa Loh Loh Hah Kok langsung Ini Oh iya Ke skip Satu Ayo lah Satu apa Nah Cakep Kita udah ada Gambaran Akhirnya jadi gitu Apa Kenapa jadi gitu Yang Yang B Yang B Yang B mah gampang Enggak sih Iya kan Cuma ini kita Ceplok Ya Jadi yang A ini Kita coba lihat dulu Ya At least kita udah tahu Jawabannya jadi apa Ini nomor Berapa 9 ya 9 ini kita Tambahin Halaman baru Ceklok Nah Ini apa Namanya Ini tadi Sebelah sini Ini sebelah sini Ceklek Taruh sini Mana Ini ya Ceklok Coba kita lihat Sebelah mana Miripnya Miripnya Kalau kita lihat Dari Monas Gimana Nah ini pas banget Ada gugus dimethyl Guggus dimethyl Nah ini pasti dimethyl Ada apa lagi Sebelahnya BN Ada gugus BN Oke Ada gugus BN Terus apa lagi Ini kan harus searah Gitu ya Ini artinya O nya Ini punyanya O yang ini Ya kan Kita kasih bintang Ya Ini kasih bintang Ini kita kasih bintang Ini 1 Ini 1 2 1 2 Wih sama ya Asik Masih sama Jadi ini Apa namanya Ini 3 Ini 3 Terus ini X Jadi ini Oh Ternyata dia masih klik Gitu ya Titik Kelihatan polanya Oke Pertanyaannya adalah Kumahau 3 kok bisa nempel sama X Ini dulu Temesber Kira-kira ngapain temesber Ada yang tau temesber ngapain Ya Jadi kalau kalian sadar Deprotek Enggak ya Itu deprotek Paling dia di sebelah mana Oh WL Apa ya Waduh Apa ya Hmm Jadi intinya Yang ikatan baru kita Dimana Ini kan Ini intinya harus kita delete Gitu ya Nah PDC itu BTW Buat yang belum tau PDC adalah apa Ada yang tau Peridium dikromat Jadi ini adalah Oksi Ini adalah Sepupu jauhnya Dari PCC Oke Ya deket sih Cuman beda C dan B Ini adalah oksidator Oke Ya artinya ini Bener Jadi satunya diprotek dulu Jadi apa Jadi OH Ya Ini OBN Ini sisanya kita Biar mirip kita Siklikin dulu DG DG Gini Lalu ini apa Namanya Masih kopas Ini ada O Pome Ini Pome 2 Jadi OH Lalu dioksidasi Oke Doksidasi jadi apa Dibentuk keton Biar mirip kita puter dulu OBN Lalu ini masih kopas Ini kopas Kopas Gitu Ini Ini ada double bond Ini sama apa tadi Sama P ya Sama P Lalu Ome 2 kali Ini kalau NAH NAH itu ngambil H asam Di sebelah sini Bukan dia siklisasi Jadi apa namanya Kayak witik gitu HWE Bisa kebayang gak Kira-kira Atau kejang-kejang Jadi ini kita Tapi at least Bagian yang mirip-miripnya Udah mirip belum Kira-kira Lalu kita rotate Ini jadi gini Gitu Ini gini kan Pome Ini beli Pome 2 kali Ini Ada OBN Lalu ini ada OMO Ya kan OMO Jadi OMO D-protect dulu Jadi apa Ini kalian harus Kepikiran dulu Bahwa ini tuh sama Deprotect jadi apa OBN It's korupsi Ini ada Kesini dulu OBN Ini deproteksi Jadi OH Gitu ya Gitu 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 Ini masih ada Pome 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 2 kali Ini OH Dioksidasi Sama PDC Lalu ini Dikasih Apa namanya H asamnya Dia menyerang Gitu Makanya nutup Jadi gini Siklik Udah Oke ya Semoga bisa diterima Kita lanjut ke Yang B Kita bisa nyamin Yang awal Sama hasil Kita belum tahu Ya makanya Sekarang saya kasih tahu Karena saya juga Gak tahu Jadi kalau misalnya Ternyata Soalnya kopas Ya kalian bahagia Yes Udah tahu jawabannya Dan saya jelasin juga Kenapanya Gitu loh Karena saya sendiri juga Gak tahu ya Makanya saya males Pakai Zweifel Gitu loh Karena TMSR Tadi buat apa Deproteksi OMOMnya Jadi OMnya itu Hilang gitu loh Jadi OH Karena saya sendiri juga Kadang tuh males Pakai Zweifel Karena gitu Kayak Ini reagen apa Gitu loh Dari mana Jadi saya juga Asalnya males gitu Kalau pakai Zweifel Ya Karena kalian request Yaudah Kita Latihannya Cocok Nologi aja Kenapa Jawabannya itu Kalau udah tahu Yaudah Bagus dong Ini masih ingat Gimana Ini kita ceklokin aja Tinggal itu karbon Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi gimana Segi E Enam Segi enam Ini ada gini Ini sebelahnya ada metil Ini sebelah ada apa Enbu Oke Ini satu sama Satu-satu sama T Jadi gimana Jadi gini Ini jadi gini Ya kan Gini Gini Sekarang dia nempel Jadi segi E 6 Di segi 6 Ini ada OH Enggak sih OT OT dulu OT Tari bawahnya ada Enbu Lalu ada metil Terus kata kuncinya apa Disini Kata kuncinya adalah Panas Oke Kalau panas OT hilang Jadi apa Hilang jadi double Bond Udah selesai Jadi jawabannya cuma tinggal Metil Sama apa namanya Sama Enbu Udah selesai Ini jawaban kamu Si B Oke Ya iya Karena apa lagi Apalagi yang bisa bereaksi Cuman mereka Gugus fungsinya Gitu Bisa diterima Ya ini udah Ini jadi OH Tapi OH kan dipanasin Jadi kalau dipanasin Mereka secara otomatis Langsung mampus Mempel sama titaniumnya Langsung dihajar Jadi alkena Kalau misalnya Kagak dikasih Kalau ini tidak No heat Kalau no heat Kalau no heat Yaudah Dia cuma jadi Apa namanya Jadi ada OH Lalu metil Ini ada OH Sama Enbu Udah kelar Gitu Bisa diterima Tapi kalau misalnya Ada heat Yaudah hajar aja Jadi alkena Oke H2O workup Ya gunanya cuma buat Apa Ngebersihin titaniumnya Biar dicuci aja Udah kelar Udah Kita lanjut Ledak Ledak disini mau ngapain Cuk Gak bisa Jadi Apa namanya Kita mau ngambil H yang berterkon H Yang ada di sebelah Alkena Atau at least Karbonil Disini tidak ada Jadi mau gak mau Ambil H yang di sebelah sini Gitu Ya menyerang TMS Buat apa loh Apa sih Saya koreng yakin Ini mau bikin apa Coba deh liat Konci aja Ini apa Gak tau gak Skip Skip Daripada bikin hidup Susah-susah Skip aja Gak Dia ngapain coba Yang ngambil asam Paling sini Seklek Saya coba cek 2,3 di belom Proven Hah Udah Bisa sih Coba ini kayaknya Make sense Ini taruh sini Kita taruh sini Kita paste Kita punya apa Di sini Ledak Ledak ambil apa HA siam Oke HA siam harus yang tepat Di sebelah sini Atau at least Terkon juga sih Coba Kalau kita ambil sini Jadi apa Ambil ini Bageser Ini Bageser Ini Bageser Jadi kita punya apa Sekarang Double bond Double bond Lalu O minus Gini Gini Ini Ini sama O tebu Di O minus Saya akan menyerang ini Gambar dulu 2,3 di belom Proven Artinya apa Coba Proven Jadi segitiga Apa 3 N Jadi kalau N ada Alkena Di nomor 2 nya Ada BR Di nomor 3 nya Ada BR Yang diserang siapa Nah kenapa Karena dia lebih terkonjugasi Jadi apa namanya Kamu lihat H disini sepi Dibandingkan H yang atas Ini Tersier Kalau Tersier Bahasanya kegedean Kayak apa Mesti lewat gang sempit Ya kagak bisa Oke Karena dia lebih Apa namanya Lebih free Dibandingkan ini yang Tersier Susah gitu Nabrak bos Susah gitu Kagak muat Di ledanya Nabrak Nabrak sama Keton lah Sama ini Sama lain-lain Dibandingkan yang ini Dia lebih free Oke Udah Jadi nanti Ominya turun Dia menyerang yang harus Yang SP 3 Oke Ceklok gitu ya Jadi dia turun sini Dia menyerang siapa BR nya pergi Pergi jauh-jauh Jadi kita punya apa Ini BR Oke kan 1, 2, 3 Ini BR lepas Jadi sekarang kita punya apa Itu bubo Ini double bond Double bond Ini coba Ini kita betot aja Kesamping Biar gampang Ini gini Ini saya betot ke samping Ke atas Gitu ya Lalu 1, 2, 3 Ini dia bisa jadi gimana 1 Lalu gini Ada BR disini Bisa diterima ya Oke Lalu gunanya ini Kenapa Karena kita mau kasih Meli Meli mau ngapain Meli ini paling Lithium exchange bisa Tapi bisa juga nyerang Ya Nyerang sih Well Kayaknya dia lebih gampang nyerang Jadi kalau dia nyerang Methilnya negatif Yaudah Langsung nyerang yang positif Yang ini kan Yaudah Selesai Jadi Terus ini makanya dikasih HCL Kompat Workup Buat apa Supaya dia jadi alkohol lagi Gitu loh Ini jadi Methil Udah sisanya tinggal Kita kok Pas Ini Ini nempel dengan siapa Nempel dengan BR Sama double bond Ini gitu Double bond Ini jadi Otebu Udah selesai Selesai deh Oke Gitu Saya sih akan jawabnya gitu ya Kalau saya Udah Udah lagi Teris NH Ini apalah Whatever man Nah ini F gampang F masih gampang Dan G Kayaknya masih masuk akal sih Yang H Enggak H Saya skip aja Ini kita Cek lock F F ini masih gampang ya Ini harusnya Sangat Tambah halamat Mana halamat Kita tambah Cek A Ini gimana Ini kita Delete Ini kita delete Lalu kita tempel Tinggal hitung Ini segi berapa ya Udah tau segi berapa Satu Mulai deh Mulai deh Cari macam-macam Jadi ini Si klik berapa nih Ini satu Ini dua Nnya nomor tiga Empat Lima Enam Nah udah Jadi Fnya harus segi enam Nggak usah ditanya dulu Terus dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nomor satu Itu dan enam Harus jadi double bond Oke Satu enam Double bond Oke ya Dua nggak ada apa-apa Tiga Tiga adalah si nitrogen Nempelnya dengan bok Ya kan Di empat Empat ada siapa Comeh Oke Codua Me Lima nggak ada siapa Siapa Enam Double bond Udah selesai Jadi jawabannya gitu doang Oke Jawabannya cuman menjadi double bond Udah kelar Bisa diterima Oke Bisa ya Oke Lalu Bisa ya Lalu ini rada Imaging Kenapa dia bisa Nah terus ya Ini kenapa Coba Ini kan Reagen VTIC Kalau VTIC Harus ketemu sama Yang namanya double Bond Double bondnya Siapa ya Double bondnya Terutama harus oksigen Tapi sebelum itu Kita harus bisa gambar dulu Jadi apa PH3P Ini double bond C Ini ada metilnya Ini ada apa Ketemu sama Codua Kalian harus bisa Mecahin itu dulu Oke Betul Kenapa nggak diutung Karena dia kedelet Sama RU nya Dibawa sama RU Jadi ini ditambah sama Double bond ini Ujung ini Si 7 dan 8 Jadi ini adalah Si 7 dan si 8 Jadi mereka dibuang Memang itu tujuannya Si RU Supaya dia bisa Mendelet Digunting ujung-ujungnya Supaya dia bisa Nempel 1 dan 6 nya Oke Bisa kebayang ya Ini PH3P CM Lalu CO2S Nah ini pertanyaan Gimana cara bikin Ini jadi apa namanya Jadi aldehyde Lihat yang asetal Dimana Yang ini kan Ini kita delete Jadi OH Lalu ini kita giniin Giniin Panjangin dikit Nah ini aldehyde nya Oke Bisa diterima ya Ini kan SOP Oh ini itu bekas aldehyde Apa Ya bekas asetal nya Oke Jadi ini kita tempelin Di sini Jadi kita punya apa sekarang Ini OH Ini Gitu Ini jadi double bond Nempel sama siapa Methyl sama CO2S Oke Lalu PCC buat apa Ada yang tahu PCC untuk Oksidasi Diubah jadi apa Diubah jadi aldehyde Gitu Ini tetap kopas Ini CO2S Nah itu Ada yang tahu Yang ini namanya apa Ini adalah reaksi Apel Reaksi apel Dia bikin Ini kan CBR4 CBR4 Nanti jadi CBR2 Jadi gini Ini jadi double bond C BR nya ada dua BR dan BR udah gitu doang Selesai Double bond Ini ada methyl Ini sama CO2S Ini adalah si siapa Namanya G1 Oke G1 Terus ada dikasih apa tuh Dibal Dibal Ngapain kira-kira Dibal nya Dia mencari gugus Yang bisa di Reduksi Kan dia kan gede kan Jadi karena gede Dia cuma bisa satu Ekevalen Jadi Dibal hanya ini Kalau kita gambar Jadi gini Sama Ini Jadi dia cuma menyerang Sekali doang Oke Menyerang Seklek Tendang Oed nya buang Oke Jadi kita punya apa Disini Gini Ada BR Ada BR Gitu 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 Ada methyl Ini jadi Keton Udah Bisa diterima ya Ini pakai apa Namanya Dibal ya Itu kerennya Dibal Dia emang gunanya Gitu doang Udah Terus rocel ini Saya gak tau siapa Ini langsung aja Enbu Empat kali Pasti ada rencananya Kenapa dia sampai Empat kali Ada yang tau kenapa Karena dia mau tukar BR nya Jadi LI Oke Dia menukar Salah satunya Jadi LI Oke Kalau gitu LI muatannya apa Positif Jadi dia harus mencari yang Negatif Ini again double bond Negatif siapa Ya karbonnya Gitu loh Iya kan Jadi ini dia akan menyerang Si aldehitnya Gitu Seklek Naik Udah jadi Sekarang kita punya apa Kira-kira Ini Ini skilli berapa ya Ini Ini double bond BR Ini Paksa Gitu ya Ini ada double bond Ceklek Oh Ya udah Kelar Selesai Yeay Udah sih Selesai Ini aku Ya udah Punya nevlog Udah selesai Jadi Entahlah itu senyawa apa Itu adalah si G2 Gitu sih Gitu Ada yang mau ditanyakan lagi Silahkan Ada yang mau ditanyakan lagi Kalau tidak ada Dari kalian sekarang Saya udah Apa Jadi gimana Dari kalian Gimana Ini Taunya jadi LI Gimana Nah itu Jadi itu namanya Dia 4 ekivalen Kalau 4 ekivalen Itu dia memang hobinya Untuk apa namanya Mengubah BRnya Jadi itu Iya memang Karena itu Udah dikasih tau Di apa namanya Di sebelah mana Ini yang Organometal yang ini Itu literally Di awal banget Ini Lalalalalala Lalalalodi Ini ya Tuh Dia sangat senang Untuk Nuh Tuh kan Dia suka banget BR tuker jadi LI BR tuker LI Gitu loh Tuh ya Ya itu Jadi kita ingin memastikan Bahwa dia tuh Jalan gasken Makanya kita kasih banyakan Sampai 4 ekivalen Oke Gitu Ya Jadi itu emang Udah dikasih tau Gitu loh Bahwa BR emang bisa Dituker dengan LI Gitu loh Oke Tahun lalu benar Tahun lalu gak ada Soalnya gak boleh dibawa pulang Tapi tahun lalu ini Kopas-kopas doang Tuh Ini sama persis Aku inget banget Tahun lalu ada yang kayak gini Gitu loh Terus juga yang Pinacol Pinacol tahun lalu Sama persis juga Sama yang Diels Alder Yang kamu disuruh tentuin Diels Alder tuh Yang bab berapa ininya Yang 9 Nah yang ini Yang kamu disuruh tentuin Dia tuh Apa namanya Lebih banyak yang kiri Atau yang kanan Yang di atas tadi Yang mana Nah yang ini Jadi kalau misalnya Dia di atas Dia lebih senang Deket Deketan Tapi kalau dia di tengah sini Dia lebih senang yang Jauh-jauhan Jadi parah Itu 100% keluar Gitu loh Ini yang ini Oke Itu soal tahun lalu Jadi beneran Bapaknya Kopas-kopas Dari sini Gitu 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 Kalau tidak ada Mungkin bisa Di akhiri Gimana Gitu Halo Kalau tidak ada yang bertanya lagi Mungkin bisa kita Akhiri saja Sampai jam 9 Oke Nah udah jam 9 Lebih ya Mungkin Ntar Aku stop record dulu Sampai jam 9 Sampai jam 9